7. Pendekar Tian Sanjilid 10. Kiranya tulisan itu ialah catatan pelukisnya, Boh Pikiang, ayah Boh Wan Lian, sebagai kenang-kenangan setelah lima tahun menikah dengan Teng Xiaowan, ibu Wan Lian. Ketika ibunya dirampas masuk istana, lukisan ini telah dibawa serta sebagai tanda cintanya yang tak pernah terlupakan pada Boh Pikiang. Kemudian Wan Lian memeriksa kitab-kitab di atas meja, ia lihat sebuah di antaranya masih tersingkap dan ditindih sebuah hai, kotak tinta Tionghoa. Setelah kitab itu dibersihkan dan Wan Lian memeriksa yang lain, ternyata itu pun berisi syair-syair gubahan ayahnya sebelum berpisah dengan ibunya, pantas ibundanya masih suka membacanya berulang-ulang sebagai kenang-kenangan. Karena merasa sayang akan barang peninggalan orang tua, Wan Lian memasukkan kitab itu ke dalam bajunya. Dan selagi ia hendak menanggalkan lukisan seng ibu di dinding itu, tiba-tiba didengarnya suara pintu luar didorong disusul dengan suara tindakan orang, ia terkejut, lekas ia bersembunyi di belakang amari buku tadi. Tak lama, masuklah dua orang laki-laki. Terkejut sekali bahwa Wan Lian setelah mengenali orang-orang itu dari belakang amari. Kiranya kedua orang itu seorang dikenalnya ialah Kaisar Hong Hai, dan yang lain kelihatan tulang pilingannya menonjol tinggi, matanya dekuk, sebaliknya biji matanya melotot ke kuning-kuningan, terang sekali seorang jago lukeh yang hebat. Tentunya ia ini adalah pengawal pribadi Kaisar Hong Hai. Wan Lian coba menenangkan diri, ia menyiapkan pedang pusaka hadiah dari Nilan Yang Yong. Sementara pengawal itu telah membersihkan debu meja kursi, lalu Hong Hai duduk di atas sebuah kursi goyang di samping meja baka dan menghadap dinding yang terdapat lukisan tadi. Maharaja ini tertawa dingin ketika nampak lukisan itu. Tapi setelah melihat dan meneliti lagi, tiba-tiba ia heran. Aneh, kamar ini sudah ditutup hampir 20 tahun, mengapa lukisan ini masih begini bersih demikian katanya. Segera pengawal itu memandang sekeliling kamar itu. Dengan menahan napas buah Wan Lian mengkerut di tempat persembunyiannya. Hong Siang, kata pengawal itu kemudian, hamba khawatir kamar ini pernah dimasuki orang. Siapa berani ujar Hong Hai tertawa. Sejak budak hina DNA itu mati dihajar Taihou, ibu suri, lalu ayah Baginda memantek pintu kamar ini untuk melarang orang lain memasukinya sampai sekarang ini. Sekalipun kedatanganku ini pun aku harus minta perkenan Taihou dahulu, habis itu, kembali ia tertawa dingin dan menjengeki lukisan itu dan lanjutnya, sesungguhnya ayah Baginda juga agak terlalu sayang padanya. Menurut cerita Taihou, ketika kamar ini dipantek, seluruh isinya tiada satu pun boleh dipindah, benda-benda berharga tak satu pun boleh dikeluarkan. Mendengar itu, diam-diam Wan Lian makin berduka dan pilu. Apa ada sesuatu yang hendak Hong Siang ambil dari sini terdengar pengawal tadi bertanya. Aku tak ingin barang-barang berharga ini ada di dalam sini, sahut Hong Hai. Kedatanganku ini pertama-tama hanya ingin tahu apa ada benda peninggalan ayah Baginda atau tidak. Kecuali itu hanya ingin melihat almari buku yang katanya terbuat dari kayu wangi, pula coba mencari bila terdapat kitab-kitab kuno yang susah didapat. Kiranya Kaisar Hong Hai yang terkenal kejam mempunyai hobi menggaca. Setelah menganiaya hingga ayah Bagindanya tewas, si Hwasyo Tua Dingo Taisan, karena ciri inilah sebenarnya ia tak berani masuk ke kamar bekas Teng Xiaowan ini. Tapi belakangan ia mendengar dari Taikam Tua bahwa di dalam kamar masih banyak tersimpan kitab-kitab kuno dengan almari bukunya yang berharga, ia menjadi tertarik. Dan beberapa hari ini ia justru sedang kesal hati karena terbunuhnya Tutok, maka iseng-iseng ia hendak mencari beberapa kitab berharga untuk melewatkan tempo senggang. Tapi di samping itu, ia pun khawatir mendiang ayah Bagindanya meninggalkan testament atau surat wasiat dalam kamar itu, maka ia berharap bisa menemukannya. Maka cepat ia membuka laci-laci meja dan almari serta mengobrak-abrik isinya, namun tiada sesuatu yang diperolehnya. Kata orang almari buku ini sangat bagus, coba aku mau tahu betul tidak kebenarannya, kata Hong Hai kemudian sembelari bangkit. Bila ia mendekat ke sini, segera akan ku persendia sekal itu sukan, diam-diam Wan Lian membatin di belakang almari buku. Tapi baru saja Hong Hai berdiri, tiba-tiba dilihatnya lukisan Teng Xiaowan yang tergantung di dinding itu seakan-akan tersenyum mengejek dan matanya mengerling hina padanya. Seketika ia rada mengkirik dan tak jadi melangkah maju. Tanggalkan lukisan itu dan sobek saja, perintahnya pada Seng pengawal itu. Hati Wan Lian menjadi panas, tak nanti ia antapi lukisan ibundanya dirusak orang. Ketika tangan pengawal itu hampir menyentuh lukisan itu, cepat sekali mendadak Wan Lian melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil menggertak keras dan pedang terus menusuk. Namun jago pengawal itu pun tidak lemah, ketika didengarnya angin tajam menyambar dari belakang, segera ia bergeser ke samping berbareng menyambar sebuah kursi terus menangkis ke belakang. Maka terdengarlah suara keraak, empat kaki kursi itu terkuning semua oleh pedang Boh Wan Lian. Mendadak kursi buntung itu ditimpukan ke depan oleh pengawal itu sembari membentak. Tentu saja pedang Wan Lian membuat kursi buntung itu terbelah menjadi dua, dengan membalikan pedangnya segera ia menusuk sekalian. Karena itu lekas pengawal itu mengkret mundur, tapi karena sedikit lambat pergelangan tangannya sudah berkenalan dengan ujung pedang Boh Wan Lian. Keruan saja bayang kara itu menjadi gusar, Wan Lian ditubruknya dengan dekat terus dihantam kedua belah pilingannya. Karena serangan hebat ini, mendadak Wan Lian melompat ke samping, secepat kilat tahu-tahu Hong Hai yang diincar. Tentu saja Hong Hai menjerit kaget terus merebahkan diri ke lantai dan menyelusup ke bawah meja. Dalam pada itu pengawal tadi pun amat terperanjat, ketika mendadak dilihatnya Wan Lian melompat ke samping, segera ia tahu gelagat jelek, maka cepat ia memburu maju dan waktu mendengar Hong Hai menjerit, ia sangka Maharaja itu sudah terluka. Dalam khawatirnya, jiwa sendiri tak terpikir lagi olehnya, ia pentang kedua tangannya terus menubruk maju. Namun sekali mengegos Wan Lian telah menyingkir ke samping. Karena mengkhawatirkan keselamatan junjungannya, maka pengawal itu sebelah tangannya melindungi Hong Hai dan tangan yang lain membalik menjamret musuh. Tak ia duga jamretannya mengenai tempat kosong, sebaliknya lantai terasa sakit tidak kepalang, tahu-tahu tangannya sudah tertabas kutung oleh senjata buah Wan Lian. Sebenarnya jago pengawal itu tidak nanti kalah tangguh daripada Wan Lian, cuma gadis ini memakai pedang pusaka, pula ia harus menjaga keselamatan kaisar. Kini setelah tangannya terkutung, ia menjadi lebih payah. Namun pengawal ini tidak menyerah mentah-mentah, ia menjadi kalap dan menyerang seabutan. Tapi dengan kesehatan luar biasa, sejurus kemudian Wan Lian telah berhasil menambahi sekali tikaman lagi di atas punggung pengawal itu hingga menembus dada. Pelahan-lahan Wan Lian membersihkan pedangnya, lalu lukisan seng ibu ia gulung dengan hati-hati dan penuh rasa. Sayang! Keluar bentaknya kemudian pada Hong Hai yang masih meringkuk di kolong meja. Maharaja itu gemetar ketakutan ketika melihat pengawalnya terbunuh, ia pikir hari ini jiwanya pasti akan melayang juga. Dan karena pikiran ini ia menjadi lebih tenang daripada tadi, pelahan ia pun merangkak keluar. Berani kau menganiaya kaisar demikian ia masih coba menggertak. Hektometer, jenge Wan Lian sembelari pedangnya berkelebat di muka Hong Hai. Membunuhmu sama saja menyembelih babi, apa susahnya? Tapi kau pun jangan harap bisa keluar istana dengan selamat. Hong Hai masih menggertak. Tiba-tiba hati Wan Lian tergerak, teringat olehnya I.L. Ancu yang masih meringkuk dalam penjara itu. Kau masih ingin hidup tidak gertaknya dengan pedang mengancam. Mau apa kau sahut Hong Hai? Harus kau bebaskan dulu penyambun wanita itu, lalu aku dihantar keluar istana, kata Wan Lian dengan syarat-syaratnya. Diam-diam Hong Hai geli oleh permintaan si gadis. Pikirnya, penjahat wanita ini benar-benar masih hijau, kalau aku menerima syaratmu, apakah kau bisa mengawasiku sungguh-sungguh membebaskan gadis pembunuh itu? Pula bila aku sudah terlepas dari genggamanmu, segera jago-jago pengawalku akan segera memereskanmu. Namun demikian ia pura-pura berpikir sejenak. Baiklah, sebagai kaisar tak nanti berdusta, demikian katanya kemudian. Segera aku perintahkan orang membebaskan dia. Hektometer, aku tahu musyihat apa yang sedang kau pikir, ujar Wan Lian menjengek. Tapi kalau aku mati dalam istana sini, tentu si Hwasyotua dari Jing Lian si itu akan membacakan kitab suci untukku. Hwasyotua apa katamu bentak Hong Hai mendadak dan mukanya berubah hebat. Oh, ya, Hwasyotua apa ya sahutuan Lian mengolok-olok. Ya, aku benar-benar sudah pikun, Hwasyotua itu siang-siang. Sudah mati, sudah tak bisa lagi membacakan kitab suci untukku. Habis itu dari bajunya ia keluarkan serenceng mutiara, ia mengebas mutiara itu hingga bersinar mengkilap, lalu katanya lagi, mutiara ini adalah milik bekas penghuni kamar ini. Hwasyotua itu masih terhitung baik hati, sebelum ajalnya ia telah menyerahkan kembali padaku. Ai, sungguh kematiannya itu sangat mengenaskan. Seperti diketahui di permulaan cerita ini, ketika malam-malam Boh Wan Lian menyelidiki Ngo Taisan, di mana tanpa sengaja ia menemukan Kaisar Santi yang sudah menjadi Hwasyotua. Dengan sebelah tangan menggandeng dirinya dan tangan lain menggandeng Hong Hai, Kaisar Santi mengajak mereka berziarah ke makam Sandang Pedung Teng Xiaowan. Dan serenceng mutiara ini adalah pemberian Santi tak kala itu. Dalam pada itu barulah Hong Hai tahu dengan siapa ia berhadapan sekarang, keruan ia mati kutu. Kematian pengawal ini sungguh tak berharga, jauh sekali bila dibanding Giam Tiong Tian, tiba-tiba Wan Lian berkata pula sambil menunjuk mayat jago pengawal tadi. Muka Hong Hai semakin pucat dan tubuh agak gemetar. Jika sedikit saja kau mencelakai aku, segera ku berberkan. Kejadian-kejadian itu dalam kerajaan sini, ancam Wan Lian tertawa. Hong Hai menjadi semakin takut, memangnya ia sangat khawatir rahasianya diketahui orang-orang dalam kerajaan. Sudahlah, aku terima syaratmu dan akan kuantar kau keluar istana, kenapa kau masih tak percaya katanya kemudian, ia benar-benar tak berkutik. Lekas tulis kalau begitu, perintah Wan Lian dengan sorot metu, tajam. Lekas tulis surat perintah pembebasan si gadis pembunuh tutok itu. Terpaksa Hong Hai menggosok bak dan angkat mopit serta mulai menulis. Tapi dalam hati ia pun terus memikirkan daya upaya untuk bisa lolos dari cengkeraman orang. Tiba-tiba terdengar di luar ada suara tindakan orang ramai mendatangi. Apakah Hong Siang berada di dalam terdengar segera seorang berteriak di luar kamar? Nyata itulah suara Chow Chow Lam. Ya, aku di sini, sahut Hong Hai cepat. Larang dia masuk bentak Wan Lian tertahan sembelari pedangnya mengancam tenggorokan Hong Hai. Dalam pada itu suara tindakan Chow Lam sudah sampai di depan pintu. Tunggu saja di luar, sebentar segera aku keluar seru Hong Hai terpaksa. Oke Om Hui mohon menghadap Sri Baginda, ia menunggu di luar sana, lapor Chow Lam. Tiba-tiba Hong Hai meremah surat yang belum selesai ditulisnya itu terus dibuang ke lantai. Apa yang hendak kau lakukan bentak Wan Lian tertahan? Pikiranku tak bisa bekerja lagi, sahut Hong Hai. Dan ketika Wan Lian hendak mengancam orang pula, tiba-tiba didengarnya seorang tai kam melapor lagi di luar, paduka yang mulia, Tai Hou, ibu suri, datang. Nah, bila Tai Hou datang, tak mungkin aku bisa melarangnya masuk ke sini, kata Hong Hai dengan senyum getir. Wan Lian mengkerut kening, tapi segera ia pun mendapatkan akal, ia masukkan pedangnya sembari menggusur Hong Hai, keluar bentaknya tertahan. Ketika Hong Hai membuka pintu dan melangkah keluar, Chow Chow Lam melihat di belakang Seng Maharaja ini mengikut seorang Kiong Li, Dayang, yang paras mukanya seperti sudah dikenalnya. Namun ia tak berani mengamati lebih lama. Sementara itu, begitu melangkah keluar, dengan cepat Buah Wan Lian merapatkan pintu kamar lagi, dan segera ia pun berbisik mengancam Hong Hai, ingat si Hwasyo tua itu. Ada apa kalian datang ke sini? Ayo, semua ikut aku keluar Hong Hai mengomel sembari memberi tanda pada Chow Chow Lam dan bawahan lainnya. Habis itu ia pun berjalan keluar dengan cepat diikuti Buah Wan Lian. Dalam pada itu Chow Chow Lam telah dapat mengenali siapa adanya Wan Lian, keruannya amat terkejut. Setelah keluar dari rumah itu, betul saja Tai Hou sudah sampai juga di depan rumah Bobrok ini. Kerja apa kau di sini? Tegurnya segera pada Hong Hai. Ananda coba mencari sedikit kitab-kitab kuno, sahut Hong Hai. Itukah yang diambil dari dalam sana? Tanya Tai Hou pula ketika dilihatnya Wan Lian membawa segulungan lukisan. Hong Hai mengangguk. Tapi sebelum Tai Hou memberi perintah hendak melihat lukisan itu. Tiba-tiba Ok Teong Hoi telah datang juga hendak menghadap Hong Hai. Ia sudah tak sabar menunggu, kata Tai Hou tersenyum. Ia bilang sakitnya sudah baik kan, maka ia bermaksud. Mendatangi penjara buat memeriksa pembunuh itu baiklah, boleh diak ke sana, kata Hong Hai. Segera Ok. Ong Hoi mengaturkan terima kasih atas firman itu. Aku hendak keluar bersama Ok Ong Hoi, tiba-tiba Wan Lian berbisik di telinga Hong Hai. Nyata gadis ini berpikir akan lebih aman bila ikut pergi bersama Ok Ong Hoi, ia khawatir akan timbul kesukaran lagi bila tinggal lebih lama dalam istana, mungkin malah akan membuat susah juga pada Nilan Yong Yo dan Sam Kiong Chu. Sungguh aku ikut berduka atas tewasnya Ok Jin Ong secara menyedihkan itu, demikian lantas Hong Hai berkata lagi. Di sini ada seorang Kiong Li yang cerdik lagi pandai, biarlah aku hadiahkan kepada Ong Hoi sebagai pelipur duka. Tanpa menunggu perintah, segera Wan Lian maju menjurah ke hadapan Ok Kiong Hoi dengan penuh sopan dan hormat. Lekas Ong Hoi mengaturkan terima kasih pula pada Sri Baginda, kemudian ia menarik bangun Wan Lian. Dalam hati ia pun heran, mengapa mendadak hari ini Sri Baginda bisa menghadiahi seorang Kiong Li pada aku? Sebenarnya Kaisar menghadiahi dayang pada kaum pangeran dan permaisurinya adalah hal biasa dalam kerajaan, cuma biasanya dihantar secara penuh kehormatan dan diiringi taikam dengan kereta agung kekediaman pangeran yang bersangkutan. Kini meski agak luar biasa dan mengherankan, namun Ong Hoi menganggap juga tidak terlalu aneh. Hi, kenapa Sem Moai Moai, adik ketiga, juga datang, kata Hong Hai tiba-tiba sambil menunjuk ke depan. Betul saja, baru beberapa langkah Wan Lian mengikut Ong Hoi berjalan pergi, tertampak Sem Kiong Chu mendatangi dari depan. Lekas Wan Lian mengedipi memberi tanda padanya. Pagi-pagi Ong Hoi sudah masuk istana terdengar Sem Kiong Chu menyapa Oke Ong Hoi sembari melirik Wan Lian. Ong Hoi mengangguk pelahan. Apakah Sem Kiong Chu mengenal dia tanyanya kemudian sambil menunjuk Wan Lian? Hong Siang bilang dia cerdik dan pandai, tentu selanjurnya aku bakal punya teman baik. Oh, jadi Hong Siang telah menghadiahkan dia padamu tanya Sem Kiong Chu terus menarik tangan Wan Lian, dan pura-pura menggoda, marilah coba aku melihatnya. Wah, sungguh cantik. Siapa namamu? Mengapa tadinya tak pernah aku melihatmu? Begitulah putri itu pura-pura mengajak bicara, tapi diam-diam sesuatu benda telah berpindah dari tangannya ke tangan Wan Lian dengan cepat. Wan Lian cukup cerdik, ia pura-pura menggebas sedikit lengan bajunya dan benda itu sudah masuk ke dalam bajunya. Di sebelah sana Tai Hau rupanya tak sabar menunggu, ia memanggil Sem Kiong Chu. Bila ada yang belum paham, tanyalah pada Oke Ong Hui, demikian Sem Kiong Chu masih berpesan dengan senyuman manis. Wan Lian dapat menangkap maksud kata-kata orang paling akhir ini. Ia mengikuti Ong Hui naik ke atas kereta. Kebesarannya dan secara gampang ia telah keluar dari daerah terlarang itu. Duduk berendeng dengan Oke Ong Hui dalam kereta, Wan Lian bisa melihat wajah orang lebih jelas. Ia merasa para Song Hui tidak saja serupa dengan ia lancu, bahkan lagak lagunya di waktu bicara pun amat mirip. Lebih-lebih bila teringat olehnya peristiwa di Ngorgo Tai San dahulu, di mana Lian 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 bermaksud membunuh Tutok, tapi kemudian malah menangkis Piao yang mengarah ke dalam Joli Ong Hui. Maka ia pun makin mengerti ada hubungan apa di antara mereka itu. Nampak Wan Lian memandang dirinya dengan terkesima tanpa merasa takut seperti Kiong Li biasanya, mau tak mau Oke Ong Hui menjadi heran juga. Berapa lama sudah kau masuk istana? Di bagian mana kau ditugaskan Hong Siang tanyanya sesudah berada dalam kamar di istananya sendiri. Dua hari saja belum ada aku masuk istana, sahut Wan Lian tertawa. Ah, kau memang bukan Kiong Li tanya Ong Hui kaget. Wan Lian mengangguk. Bila begitu, untuk apa kau masuk istana tanya Ong Hui pula. Sama tujuannya denganmu, sahut Wan Lian singkat. Berubah hebat wajah Ong Hui seketika. Untuk menolong seseorang, sambung Wan Lian pula. Si siapakah sebenarnya bentak Ong Hui tak lancar dan mece melotot gusar. Aku adalah kawan I Elamcu, sahut si gadis tawar sembari maju mendekat. Lah ia telah memberi-memberitahu segalanya padamu. Tanya Ong Hui cepat dengan terputus-putus dan wajah pucat lesu. Wan Lian mengelak menjawab pertanyaan orang. Ong Hui, apa betul kau akan membunuhnya untuk membalas dendam kematian suamimu itu? Ia berbalik bertanya. Remuk rendam hati Ong Hui. Janganlah kau terlalu mendesakku serunya sambil mendekat muka. Maafkan bila aku salah omong, Ong Hui, kata Wan Lian pula. Ia dipenjarakan, tentu kau lebih khawatir daripada kami dan lebih giat berusaha menolongnya, bukan? Tapi apa yang aku bisa perbuat? Tangi Song Hoi terisak. Wan Lian mengeluarkan benda yang diterimanya dari Sen. Kiong Chu tadi, waktu bungkusan kain dibuka, ia lihat isinya berupa dua tangkup buah-buahan yang berwarna kemerahan terbuat dari batu giyok bening. Di atas benda itu berukir naga yang indah sekali, ia tak mengerti apakah benda ini. Tapi meto Ong Hui tiba-tiba terbeliak bersinar demi nampak benda itu. Apakah benda ini? Pemberian Hong Siang tanyanya cepat. Wan Lian menggeleng. Aku sangka inilah maksud Hong Siang, tak taunya kau dapat mencurinya, kata Ong Hui agak kecewa. Jangan kau urus dulu dari mana aku mendapatkan benda ini, tapi sukalah kau lekas menerangkan padaku benda apakah ini kata Wan Lian kemudian. Benda itu diambil Ong Hui, ia periksa sekitar benda yang berbentuk buah ini, ia tekan pinggirannya, tiba-tiba benda itu terbelah menjadi dua, di dalamnya ternyata ada biji buahnya dan ketika Ong Hui mengetok ujung biji buah pada secari kertas, maka tampak timbul huruf cetak yang tak dikenal Wan Lian, nyata itu huruf Boan. Dan ketika Ong Hui melepaskan jarinya yang menekan buah itu, segera kedua belah buah tadi menjeplak rapat kembali. Ya, memang tulen, kata Ong Hui kemudian. Cuma percuma saja meski bisa mendapatkan benda ini. Benda ini disebut Cukokim Hu, jimat pusaka berbentuk buah merah, dan adalah pusaka pujaan kerajaan, biasanya hanya dipakai bila Kaisar memberi perintah rahasia, lalu benda ini digunakan sebagai bukti tugas kepada salah seorang pembesar atau jago pengawal kepercayaannya. Ha, kalau begitu, dengan benda ini bukankah kita dapat menolong keluar Ie Cici dengan mudah? Ser Wan Lian girang. Percuma, kata Ong Hui menggeleng kepala. Tidakkah kau dengar aku bilang benda ini hanya diserahkan pada pembesar atau jago pengawal kepercayaan Kaisar? Bahkan kadang di samping bukti benda ini oleh Kaisar masih ditambahi lagi surat keterangan atas diri pembawa Cukokim Hu. Ya, pahamlah aku kini, kata Wan Lian setelah berpikir. Maksudmu tentunya kita tak nanti bisa berbuat karena bukan pembesar negara juga bukan jago pengawal, lebih-lebih tak punya surat keterangan tanda pemegang benda ini dari Kaisar, bukan? Begitulah memang, sahutong Hu Wilesu. Pembesar negeri memang kita tak bisa memalsu, kata Wan Lian pula. Tapi apakah jago pengawal kita juga tak bisa memalsukannya? Ha, betul, kau sungguh cerik, seru Ong Hui dirang. Memang, pembesar kepercayaan yang terbatas beberapa orang saja tentu susah dipalsukan, tapi jago pengawal kerajaan memang seringkali tak pernah dikenal orang luar, maka untuk memalsukannya dengan sendirinya tidaklah susah. La terdiam sejenak, kemudian ia berkata lagi, tapi nyali siapakah yang begitu besar berani melakukannya? Siapa begitu berani mendadak terdengar bentakan orang di luar sana dengan kerasnya? Waktu Ong Hui dan Wan Lian melongo keluar melalui jemdicela terlihat seorang wanita berbaju hijau dengan pedang diputar kencang sedang merang seempat jago pengawal yang terjaga di bawah gedung nilan Ong Hui sana. Meski seorang diri melawan empat orang, namun pengawal itu ternyata kewalahan oleh rangsekan pedang wanita itu hingga terpaksa mereka mundur ke atas undakan istana setindak demi setindak sembari membentak. Tapi wanita itu tak menggubris. Kaukan mereka, ia mendesak terlebih keji dengan ilmu pedang yang liai sekali. Sejurus kemudian, dibarengi suara jeritan ngeri, seorang pengawal tahu-tahu sudah terjungkal ke bawah. Begitu cepat kejadian itu hingga Boh Wan Lian tidak jelas kira bagaimana wanita baju hijau itu merobohkan pengawal itu. Dan ketika Wan Lian tercengang, ia lihat wanita itu sudah menubruk maju lagi tanpa menghiraukan senjata ketiga lawannya yang diayun begitu cepat. Ketika seorang pengawal dengan Toya menyabet ke bawahnya, wanita itu meloncat ke atas, dengan gerak tipu hang wilokhoa atau angin badai merontokkan bunga, didahului pedangnya mendesak kedua musuh yang lain dari atas, mendadak sebelah kakinya terus mendepak ke bawah, baru saja Toya pengawal itu menyambar lewat di bawah kaki orang, tahu-tahu ia sendiri telah terdepak terguling juga. Empat jago pengawal itu kini sudah tinggal separah, keruan dua orang yang masih ketinggalan ini menjadi gugup, segera mereka melompat ke atas sembari berteriak, ong hui, lekas bersembunyi. Tapi belum sempat mereka berteriak lebih jauh, tahu-tahu wanita baju hijau itu sudah menyusul sampai di belakang mereka, ketika kedua tangannya menjam berat, satu tangan satu orang, kedua pengawal itu telah dibanting mampus ke bawah loteng. Sudah banyak jago kelas tinggi yang dilihat boh wanlian sejak ia mengembara ikut fo jing cu. Tapi menyaksikan betapa cepat dan lihai kepandayan wanita baju hijau ini, mau tak mau ia sangat terkejut. Nyata ilmu pedang wanita ini sekali-kali tidak di bawah leng bewe hang dan masih di atas kuit yang bing. Namun heran, belum pernah ia mendengar bahwa di kalangan kangau masih terdapat seorang kosin seperti dia ini. Begitulah, maka diam-diam wanlian melolos pedang pusaka Tian Hong Tian hadiah Nilan Yong Lo itu untuk menjaga segala kemungkinan. Sementara itu sesudah membereskan keempat lawannya, wanita baju hijau tadi bersiul panjang, cepat sekali ia pun melompat ke atas loteng dan masuk ke kamar Nilan Ong Hoi. Lekas wanlian menarik mundur Ong Hoi dan ia sendiri lantas menghadang di depannya dengan pedang terhunus. Tian PWS apakah yang datang ini tegurnya segera? Siapa duga wanita itu sama sekali tak menggubrisnya? Kawinikah Nilan Ming Hoi tanyanya malah terhadap Ong Hoi. Ong Hoi menyahut sekali. Samar-samar ia seperti teringat bahwa wanita ini pernah dilihatnya lama berselang. Dalam pada itu demi tahu pasti Nilan Ming Hoi yang berhadapan dengannya, wanita itu mendadak mengayun tangannya, ternyata sebuah cambuk panjang telah menyambar. Lekas wanlian mewakilkan menangkis, dan walaupun pucuk cambuk wanita itu kena tertabas putus sebagian, namun tidak urung ia sendiri kena diseret maju beberapa tindak hingga hampir jatuh menu beruk. Dan karena itu, cepat luar biasa wanita baju hijau itu sudah menyelingap lewat sembari sedikit menyontek wanlian ke samping, menyusul pedang di tangan yang lain segera menusuk Nilan Ong Hoi. Sesungguhnya Ong Hoi bukan orang lemah, cepat sekali ia berkelit, bahkan berbareng itu dengan tipu liong thing hao yao, atau naga meluncur dan macan melompat, sebelah tangannya menetpuk pergelangan tangan lawan, sedang tangan yang lain balas menghantam ke atas buat merebut pedang lawan. Wanita itu bersuara heran oleh serangan balasan Ong Hoi, namun begitu ia tarik pedangnya, segera ia merang selebih hebat lagi, kedua macam senjatanya, cambuk dan pedang, bekerja berbareng menyabet dan menusuk bertubi-tubi hingga Ong Hoi terdesak mundur terus, kedudukannya sangat berbahaya. Nampak itu, lekas wanlian maju mengeroyok, ia menusuk orang dari belakang. Kau cari mampus dan perat wanita itu. Dan ketika sedikit mengegos mengelakan tusukan wanlian, kemudian dengan pedang dan pecutnya, ia mengurung kedua lawannya di suatu sudut kamar. Sungguh pun wanlian memakai pokiam atau pedang pusaka, tapi lawan terlalu tangguh baginya, jangan kata hendak menyerang, untuk menjaga diri saja sekarang ia merasa repot. Sebaliknya nilan Ong Hoi malahan bisa bertahan dengan ciohoat atau ilmu pukulan yang dipelajarinya dari N.J.O. Hun Cong, bekas kekasihnya itu. Siapa kau? Apa keinginanmu lekas? Katakan dulu teriak nilan Ong Hoi berulang-ulang. Hektometer, sudah tentu kau tak ingat lagi padaku, Ong Hoi yang agung, jengek wanita itu sengit sembari merangsak lebih kencang dengan kedua macam senjatanya. Di lain pihak Buah Wanlian sudah kewalahan menghadapi pecut lawan yang menyambar hebat. Dengan tanpa berdaya ia menyaksikan Ong Hoi tercecar dan tampaknya segera akan tewas di bawah pedang musuh. Dalam keadaan kepepet itu, sekonyong-konyong Ong Hoi mengeluarkan tipu serangan berbahaya yang disebut Kim Sian Hai Long atau kata emas bermain ombak, ia melompat naik terus mencengkeram dari atas hendak mencolok kedua mata wanita baju hijau itu. Kau cari mampus bentak wanita itu dingin, berbareng pecutnya menyabet membuat Wanlian terpaksa mundur, habis itu tangannya segera membalik menangkis jari Ong Hoi yang hendak mencengkeram itu, sedang tangan lain dengan pedang tau-tau menyusul menusuk tenggorokan orang. Terperanjat sekali Ong Hoi oleh perubahan tipu lawan yang luar biasa ini, tak mungkin lagi ia bisa menghindarkan diri dari tusukan itu, ia sudah memejamkan matu, terima nasib ketika mendadak ia merasa ada suatu tenaga yang maha besar mendorong dirinya ke belakang hingga dengan begitu ia lantas bisa berjumpalitan untuk kemudian menancapkan kaki kembali, dan karena itu juga bisa lolos dari ancaman maut tadi. Dalam pada itu ia pun sudah mendengar suara nyaring beradunya senjata dibarengi suara wanita baju hijau itu yang sedang memaki-maki. Kejadian hebat itu dapat disaksikan bahwa Wanlian dengan jelas karena ia berdiri di samping, ia lihat orang yang menolong jiwa Ong Hoi itu melayang turun dari belakang suatu papan merk yang tergantung di atas kamar loteng itu, ia terkejut luar biasa. Sungguh tak pernah diduganya bahwa di atas sana, di jarak yang begitu dekat, ternyata bersembunyi seseorang. Dan bila orang ini adalah musuh, bukankah keadaan bisa beraber? Tapi sesudah ia mengamat-amati lebih jauh, seketika hatinya berdegup, dari terkejut tadi ia menjadi girang. Sekalipun orang itu memakai kedok di mukanya, tetapi dari perawakannya dapatlah Wanlian mengenali dengan baik, siapakah dia kalau bukan Leng Bwe Hong? Leng Tai Hiap serunya girang sambil berlari maju. Tapi tiba-tiba pecut wanita tadi berkelebat dari depan hingga Wanlian dipaksa mundur kembali ke tempatnya semula. Wanlian, Jangan kau maju seru orang berkedok itu. Nyata memang benar suara Leng Bwe Hong. Begitulah, dengan ilmu silat yang tinggi Leng Bwe Hong menempur wanita baju hijau itu yang tidak kalah tangguh dan sama cepatnya hingga pandangan Wanlian kabur dibuatnya. Suatu ketika tiba-tiba pecut wanita itu melilip pedang Bwe Hong, sedang pedang di tangan yang lain melintang di dada untuk menjaga diri, cepat ia mundur setindak terus membentak, apakah kau Tian San Sin Bong? Betul, dan tolong tanya siapakah Cian Pual, angkatan tua, ini sahut Bwe Hong sembari menarik senjatanya, ia menduga setelah wanita itu mendengar namanya yang tersohor tentu akan menghentikan pertarungan ini, siapa tahu dugaannya meleset. Eh HM, Tian San Sin Bong, memang nyata bukan omong kosong, biar aku menjajal kau beberapa jurus lagi, kata wanita itu sembari mengangguk-angguk dan tertawa. Lalu pecutnya menyabet pula dan pedangnya ikut menusuk cepat, ia merangsek pula dengan ilmu silatnya yang ternyata dari suatu aliran tersendiri. Aneh, kenapa orang ini begini tak kenal aturan dam diam Bwe Hong membatin dan mendongkol juga? Namun sedikitpun ia tak berani ayal, pedangnya berputar cepat, ia layani lawan dengan sama hebatnya. Wanita baju hijau ini sungguh luar biasa, kedua tangannya bisa memainkan dua macam senjata sekaligus dengan tipu-tipu yang berlainan tapi bisa bekerja sama dengan sangat rapatnya. Selamanya Leng Bwe Hong hanya pernah menemukan seorang yang bisa memainkan dua macam senjata berbareng, yaitu KHU Tongwok yang menggunakan golok dan pedang sekaligus dan yang dianggapnya luar biasa. Tapi kini kalau dibandingkan wanita baju hijau ini, KHU Tongwok boleh dibilang belum masuk hitungan. Meski Tian San Kiam Hoat atau ilmu pedang dari Tian San milik Leng Bwe Hong luar biasa hebatnya, namun kini hanya cukup untuk menempur orang dengan sama kuatnya saja. Diam-diam Bwe Hong terkejut dan heran. Dan karena menemukan tandingan sembabat, Bwe Hong menjadi bersemangat juga, segera pedangnya dimainkan sedemikian rupa hingga gemerlapan menyilaukan dan kemudian sinarnya bergulung-gulung memenuhi seluruh kamar mengurung kedua sosok bayangan tubuh yang saling labrak. Bagus ruwanita itu, ia pun tak mau kalah, pecut di tangan kiri dan pedang di tangan kanan menyambut setiap serangan Bwe Hong dengan sebat sekali. Sejak Leng Bwe Hong merantau Kang Ngong, belum pernah ia bertemu orang kosan setangguh dan seulat wanita ini. Mula-mula ia heran, tapi kemudian tiba-tiba teringat olehnya diri. Seseorang. Apakah mungkin ia masih hidup di dunia ini? Demikian pikirnya terkejut. Tanpa berkata mendadak ia perkencang pedangnya, suatu ketika cepat sekali ia memukul miring ke samping, dan karena angin pukulannya yang hebat ini, kain ikat kepala wanita itu tersinkap ke bawah. Kembali wanlian terperanjat, ia lihat wanita baju hijau yang berparas elok ini ternyata berambut ubanan semua, di bawah ikat kepalanya itu ternyata ada pula sehelai selendang merah yang melambai menggontai kena angin. Dan karena tersinkapnya ikat kepala wanita itu, mendadak leng B.W.E. Hang melompat keluar kalangan pertempuran dan cepat ia memberi hormat sambil pedang melintang di dada. Maaf, maaf, kiranya adalah hui angkin lihiap demikian ia menegur orang. Dan karena itulah wanita baju hijau cepat menarik kembali senjatanya sembari bergelap tertawa. Memang hebat, tidak malukah sebagai suten J.O. T.I. Hiap. Melihatmu, sama seperti bertemu dengan dia lagi demikian katanya. Tapi habis berkata, mendadak wajahnya yang tertawa tadi seketika berubah guram dan tampak berduka sekali. Kiranya 20 tahun yang lalu nama hui angkin tersohor dan dikenal tua dan muda di padang rumput sekitar Tian San. Bersama N.J.O. Hun Cong, ayah I.A. Lan Chu, dua sejoli, mereka disebut rakyat pengembala sebagai sepasang pendekar dari padang rumput. Sesudah perlawanan suku bangsa daerah Sintiang yang patriotik dilumpuhkan pemerintah Boan, Segera N.J.O. Hun Cong menyusul Nilan Ming Hui yang sementara itu telah ikut ayahnya berpindah ke kota Hang Chu dan kemudian Hun Cong gugur bersama Nikulo secara mengenaskan di tepi Cipong Kang. Cerita ini dapat dibaca dalam Cao Guan Eng Hiong. Dan semenjak itu Hui angkin mendadak lenyap juga dari padang rumput, tiada seorang pun yang tahu kemana ia telah pergi. Namun begitu, selama ini kisah kepahlawanannya masih tetap hidup dan dipuja oleh rakyat pengembala di padang rumput. Waktu Leng B.W.E. Hang datang ke Tian San, ia pun banyak mendengar nama Hui angkin yang besar dan dipuja itu. Baikah kau kata Hui angkin tiba-tiba setengah mengejek terhadap Nilan Ong Hui. Pedih sekali rasa Nilan Ong Hui, kedua matanya tak bersemangat. Sudah 18 tahun Hun Cong meninggal, apa yang masih kau kehendaki lagi katanya kemudian Pilu. Baiklah, bila kau mau membunuhku, lekaslah bunuh, memangnya aku pun tak ingin hidup lebih lama lagi. Hui, damperat Hui angkin gusar. Apa kau kira aku berebut lelaki denganmu? Hektometer, aku justru hendak membunuhmu. Habis itu, segera pedang bergerak dan orangnya hendak menubruk maju kalau tidak keburu dicegah Leng B.W.E. Hang. Ong Hui sendiri tidak bermusuhan apa-apa dengan kita. Kata B.W.E. Hang. Namun Hui angkin tak menghiraukannya, ia berkata lagi pada Ong Hui, di mana Puteri Hun Cong. Lekas serahkan dia padaku. Serahkan padamu Ong Hui menegas dengan tertawa dingin. Sangkut paut apa kau dengannya? Kenapa harus diserahkan padamu? Ya, ya, aku tahu kaulah ibunya, tapi ibu semacam kau ini justru tak pernah mengurus dirinya, damperat Hui angkin gusar. Hektometer, kiramu aku tak tahu. Ia telah membunuh suamimu yang tercinta itu, bukan? Lalu kau menggusurnya ke dalam penjara, bukan? Kau ingin menyiksanya pelahan-lahan, bukan? Hancur lulu hati Ong Hui oleh nista itu, ia menangis sedih, mendadak ia menumbukkan kepalanya ke dinding. Syukur keburu ditarik Leng B.W.E. Hang. Lihiyap, dari manakah kau mendapat keterangan itu kata B.W.E. Hang kemudian. Sekali-kali bukan Ong Hui tidak mau menolongnya, soalnya karena belum mendapat jalannya. Apa sungguh-sungguh katamu itu tanya Hui Angkin sangsi. Anak darah itu aku sendiri yang membesarkannya, mengapa aku harus berdusa sahut B.W.E. Hang pasti. Dan karena penegasan B.W.E. Hang ini barulah Hui Angkin mau percaya, ia masukkan pedangnya dan pelahan ia pun hendak berjalan pergi sambil berkata, Ming Hui, kalau begitu, akulah yang telah salah menduga jelek atas dirimu tapi baru beberapa tindak ia berjalan, sekonyong-konyong ia berhenti dan berseru tertahan, di luar ada musuh datang. Tanpa bertanya lagi, secepat kilat B.W.E. Hang telah mendahului melompat keluar melalui jendela. Kiranya sesudah Kaisar Hong Hai diancam oleh Wan Lian hingga gadis ini kemudian kabur keluar istana, dalam hati Maharaja itu amat gusar. Begitu ia berpisah dari Taihou, segera juga ia mengumpulkan jago-jago pengawalnya dan memilih delapan orang di antaranya yang paling kuat untuk memburu Boh Wan Lian dengan perintah gadis itu segera dibunuh tanpa perkara. Ketika para pengawal itu sampai di depan istana O.K. Jin Ong, mendadak mereka mendapatkan empat mayat sudah menggeletak di situ dengan anggota badan tak lengkap. Keruan saja mereka terkejut. Dan pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara bentakan dari atas, menyusul mana seorang berkedok aneh bagai burung cepatnya menubruk dari atas loteng, belum tiba orangnya, tahu-tahu senjata rahasia sudah berhamburan lebih dulu, dan karena itu dua jago pengawal telah tertembus oleh dua sinar hitam keemasan dan terguling mampus. Tentu saja jago-jago pengawal lain menjadi kacau, tapi segera mereka pun maju lagi mengembut. Sejurus kemudian, dari atas loteng sesosok bayangan hijau berkelebat juga, Hwi Angkin sudah menyusul datang dengan cepat. Begitu pedangnya menyambar, kontan pergelangan tangan seorang jago pengawal yang hendak memapaknya sudah tertabas kutung. Leng Tai Hiap, marilah kita berlomba siapa bisa membunuh lebih banyak demikian sem Hwi Angkin pada Leng Bwe Hong. Baik, sahut Bwe Hong. Habis ini, cepat sekali pedangnya bergerak, sekaligus ia tangkis semua senjata lawan yang menyerang, berbareng itu sebelah tangannya balas menggablok musuh yang mencoba mendekat. Tak terduga musuh itu ternyata bukan sembarangan, ia bisa berkele terus menangkis. Keruan Bwe Hong heran, segera ia putar pedangnya menusuk lagi. Bagi tiga orang menempur perempuan keparat itu dan The Hyante bersamaku melayani yang ini, kata pengawal itu pada kawan-kawannya. Sementara itu tusukan Bwe Hong tadi telah dekat tubuhnya, namun pengawal itu ternyata tidak gugup. Senjata Boan Kuan Pit atau Patlot Jaksa terbikin dari baja dapat menangkis terus balas menyerang malah. Kiranya pengawal ini bernama Seng Tianting berjuluk tipik Boan Kuan atau Jaksa Patlot Baja, kepandainya tidak di bawah Coh Chiaulem terutama ilmu menotoknya yang lihai. Ialah salah seorang pengawal yang diperintahkan untuk menangkap penyamun wanita oleh Kaisar Hong Hai itu. Mula-mula Tianting menertawai Seng Kaisar yang menjadi geger karena seorang penjahat wanita kecil yang tak berarti. Siapa duga, penjahat wanitanya belum diketemukan tahu-tahu dua orang kawannya sudah terbinasa dulu oleh Tian San Sin Bong senjata rahasia Leng Bwe Hong. Dan karena senjata rahasia inilah segera Tianting Inshaf telah menemukan tandingan tangguh yang namanya menggetarkan Kang Wu itu. Begitulah, maka ia menjadi juri, apalagi kemudian Hui Angkin datang pula dan sekali gebrak pergelangan tangan seorang kawannya tertabas putus, keruan Tian Ting semakin gugup. Namun keadaan sudah terpaksa, dengan jumlah yang lebih banyak di pihaknya, ia mencoba membagi tiga kawannya pergi mengembut Hui Angkin dan ia sendiri bersama seorang. Pengawal Sid mengeroyok Leng Bwe Hong. Sekalipun nama Leng Bwe Hong yang tersohor membuatnya linya rada ciut, namun Tian Ting tergolong jago pengawal kelas utama dalam kerajaan, dengan sendirinya ia pun ingin berjasa, maka sekuat tenaga ia menempur musuh, susul-menyusul ia melontarkan serangan-serangan lihai. Waktu beruntun Bwe Hong membalas tiga kali serangan dan tidak berhasil mendesak mundur Seng Tian Ting, diam-diam ia pun naik darah. Mendadak ia menepuk potlot orang yang sedang menotol datang hingga menceng ke samping, menyusul pedang di tangan lain tems menusuk cepat ke leher musuh dengan tipu liong ting ticu atau menyambar mutiara di atas kepala naga. Serangan berbahaya ini memaksa Seng Tian Ting lekas melompat ke samping. Tapi menyusul potlot bajanya tems menyabet lagi dengan gerakan hing sao chian kun atau menyapu bersih seribu serdadu, pedang Bwe Hong hendak dibenturnya. Namun leng Bwe Hong terlebih cepat lagi, begitu senjata ditarik kembali, segera ia menusuk pula iga musuh dengan gerak serangan liong kui tai hai atau ular naga kembali ke laut. Serangan ini adalah tipu lihai dari Tian San Kiam Hoat hingga tiada jalan lain bagi Tian Ting kecuali. melangkah mundur menghindarkan diri. Sementara itu jago pengawal Shida juga tidak tinggal diam, ia memakai dua perisai besi yang berat. Dengan senjata pengawal ini Seng Tian Ting berpikir bisa digunakan sebagai tameng dan ia sendiri bisa melontarkan serangan-serangan lebih leluasa. Siapa duga gerakan leng Bwe Hong bisa berubah cepat dan susah dirabah. Perisai orang yang menghantam dari samping tak dihiraukan Bwe Hong, sebaliknya ia terus mencecar Tian Ting seorang, sungguhpun beberapa kali hantaman perisai dari samping cukup keji, tapi entah kera bagaimana dengan gampang saja ia bisa berkelit, sedang pedangnya masih terus merangsek terlebih kencang. Mengincar Seng Tian Ting, keruan saja Tian Ting dibikin kalang kabut tak tahan. De Ti Pei, kau bergeser ke sini dan menghadapinya dari depan, seru Seng Tian Ting pada kawannya itu, yang ternyata bernama Ti Pei atau perisai besi, sesuai dengan senjata yang dipakainya. Dalam pada itu Leng Bwe Hong telah menyerang pula terlebih hebat sedang Tian Ting bertahan sekuat mungkin. Kini ia tidak mengharap bisa menyerang lawan lagi, ia sudah bersyukur bila sanggup bertahan bersama De Ti Pei. Dan karena perubahan kedudukan mereka, yakni De Ti Pei berjajar bersama Seng Tian Ting menghadapi Leng Bwe Hong dari depan dengan kerjasama lebih rapat, keadaan mereka baru membaik dan mampu mengimbangi rangsekan Bwe Hong. Bwe Hong tak sabar lagi setelah beberapa jurus kemudian masih belum bisa merobohkan musuh, apalagi didengarnya dari jauh ada suara ramai tindakan orang banyak, ia pikir tentu penjaga istana pangeran telah datang setelah terjadi ribut-ribut ini. Mendadak ia menusuk Seng Tian Ting hinggi lawan ini dipaksa mundur, menyusul ia mengumpulkan tenaga pada telapak tangan kiri terus menggablok perisai De Ti Pei yang sementara itu telah menghantam dari samping sembelari menggertak keras, begitu hebat tenaga yang dikeluarkannya hingga perisai orang kena dihantam mencelat, tanpa ayal pula, ketika telapak tangannya membalik, batok kepala De Ti Pei kena digablok hingga remut berantakan. Leng Bwe Hong, apakah baru berhasil satu tiba-tiba didengarnya seruan Huy Angkin sembelari tertawa? Ternyata ketangkasan Huy Angkin tidak menjadi berkurang meski kini usianya sudah bertambah tahun 2020-an tahun. Tadi ketika tiga jago pengawal maju mengembunnya, karena memandang rendah Huy Angkin hanya seorang wanita, maka dengan berani mereka terus menerjang dari tiga jurusan. Tak terduga Huy Angkin menanti dengan tenang saja, ia menunggu sampai musuh sudah dekat, mendadak pecutnya. Menyabet cepat hingga seorang pengawal segera kena terbelit oleh pecutnya yang panjang itu dan terangkat ke udara, sekali Huy Angkin mengayun pecutnya, tau-tau pengawal itu kena dilempar pergi jauh dan mampus karena kepalanya tertumbuk batu dan otaknya hancur berantakan. Menyusul kemudian pecutnya menyambar dan pedangnya berkelebat cepat pula, kedua jago pengawal yang lain menjadi silau dan bingung oleh senjata Huy Angkin yang berlainan itu. Meski kedua jago pengawal ini tidak lemah, namun kepandaian mereka masih di bawah sentianting, apalagi begitu maju seorang kawannya sudah terbanting mampus oleh pecut Huy Angkin, keruan mereka tambah kalang kabut kena dicecar. Sejurus kemudian, ketika pedang Huy Angkin menyambuk cepat, golok salah seorang pengawal itu tau-tau dibentur terbang, berbareng itu pecut Huy Angkin telah menyabet juga dan dapat menahan pengawal lain yang sedang menyerang, ketika balikan pedangnya berkelebat pula, tanpa ampun lagi kepala pengawal yang goloknya terpental tadi sudah berpisah dengan tuannya. Waktu Huy Angkin sedikit mencukit dengan kakinya, kepala musuh yang menggelinding ke tanah itu menjelat naik pula terus disambut mulurnya dan digigit kuncir kepalanya sembari berteriak menghitung, nah, inilah satu. Keruan saja semangat jago pengawal yang masih ketinggalan itu serasa terbang ke awang-awang, dalam takutnya ia memutar tubuh bermaksud hendak angkat langkah seribu. Namun sudah telat, menyusul pecut Huy Angkin telah menyambar pula hingga tubuhnya kena terlilit dan terseret kembali, dan ketika pedang Huy Angkin berkelebat lagi, sebuah kepala telah tertabas pula. Ini, satu lagi teriak Huy Angkin menghitung lagi. Habis itu Huy Angkin menyimpan kembali pedangnya, lah ikat kuncir kedua buah kepala manusia itu menjadi satu gandeng, ia ayun-ayun pecutnya hingga mengeluarkan suara petasan dibarengi suara tertawanya yang nyaring panjang. Dan pada saat itulah ia melihat detipe baru dibinasakan Leng Bwe Hong. Lihiyak memang sangat hebat, perlombaan kita telah dimenangkan oleh mu, kata Bwe Hong demi dilihatnya Huy Angkin sudah berdiri menganggur dengan menjinjing dua buah kepala. Dan pada saat Leng Bwe Hong berbicara, mendadak Seng Tianting pura-pura menyerang sekali, habis ini segera ia melompat pergi jauh untuk melarikan diri. Melihat musuh hendak kabur, Huy Angkin tidak tinggal diam, cepat ia melesat menyusul orang, segera pecutnya menyabet dari belakang. Namun Seng Tianting berjumpalitan di atas terus memutar balik, ujung pecut Huy Angkin kena dipegangnya. Mendengkol Huy Angkin karena serangannya luput, apalagi senjatanya dipakai orang sebagai batu loncatan untuk putar balik. Tapi ketika ia hendak melontarkan serangan lagi, tahu-tahu Seng Tianting yang membalik itu telah menotok ke pundak Huy Angkin dengan senjata potlotnya. Baiknya Huy Angkin tidak kalah sebalnya, sebelah kakinya sudah mendahului menendang. Terpaksa Tianting mengegos, namun tidak urung tangannya ke serempet sepatu orang hingga luka dan darah mengucur. Sebaliknya Huy Angkin pun merasakan angin tajam senjata lawan yang menyambar lewat di tepi telinganya. Dan pada kesempatan saling gebrak itulah, segera Seng Tianting melesat pergi lagi dengan cepat untuk kemudian menggabungkan diri dengan pengawal-pengawal istana pangeran yang sementara itu pun sudah membanjir datang. Mari kita pergi seruleng BWE Hang ketika dilihatnya Huy Angkin masih hendak mengejar. Sementara itu bahwan lian juga sudah turun dari loteng kamarong Huy dan menyaksikan pertarungan sengit tadi dengan segenggam pasir berbisa siap di tangannya. Ketika pengawal-pengawal istana sudah membanjir dekat, tanpa pikir lagi pasir beracun itu lantas dihamburkannya. Begitu pula, susul menyusuleng BWE Hang menyambitkan tiga buah Tian San Sin Bong hingga tiga orang musuh tertembus tenggorokannya. Karena serangan senjata rahasia ini, keruan para pengawal istana pangeran itu menjadi kacau. Di lain pihak Huy Angkin juga telah menimpakan kedua buah kepala yang dipenggalnya tadi ke arah musuh sembari tertawa terbahak-bahak. Kemudian bersama Leng BWE Hang dan Boh Wan Lian, mereka pun melayang cepat keluar dari istana pangeran itu. Sampai bertemu lagi, Leng Tai Hiap kata Huy Angkin memberi salam sesudah tiba di suatu tempat sepi terus hendak berlari pergi ke arahnya sendiri. Nanti dulu, seru BWE Hang tiba-tiba. Apa yang hendak kau bicarakan lagi tanya Huy Angkin menoleh. Jauh-jauh Chiampu datang kemari untuk menolong anak piatu almarhum pendekar, maka sukalah bekerja sama dengan kami saja kata BWE Hang. Mendadak muka Huy Angkin berubah oleh ajakan itu. Kau adalah Suten J.O. Hun Cong, kenapa sudah tahu sengaja bertanya demikian sahurnya marah-marah. Kau boleh menolong dengan caramu sendiri dan aku menolong dengan caraku, tak perlu banyak omong. Habis berkata, secepat terbang ia melesat pergi dan sekejap saja sudah menghilang dari pandangan. Sesaat itu Leng BWE Hang masih bingung karena didamperat orang tanpa mengerti sebabnya. Nyata meski Leng BWE Hang adalah Sute, adik seperguruan, N.J.O. Hun Cong, namun pada hari mereka bertemu untuk pertama kalinya juga merupakan saat terakhir hidup N.J.O. Hun Cong. Sedang Huy Angkin sendiri sejak lama sudah mengasingkan diri. Karena itu, suka duka antara N.J.O. Hun Cong dan Huy Angkin dengan sendirinya tak diketahui Leng BWE Hang. Ilmu silat Huy Angkin sungguh sudah tiada ter dan tiada bandingannya di kalangan sesama pendekar wanita, cuma tabiatnya mengapa begitu aneh demikian sesal BWE Hang. Wan Lian memang tidak kenal orang macam apakah Huy Angkin itu, maka ia tak berani ikut campur bicara. Mana Cukokim Hu itu tanya BWE Hang tiba-tiba pada si gadis itu. Coba serahkan padaku saja. Segera Wan Lian menyerahkan benda yang diminta itu. Biarlah malam ini aku menyelidiki penjara kerajaan, kata. BWE Hang pula. Apakah Leng Tai Hiap tak perlu pembantu tanya Wan Lian? Tak perlu, sahut BWE Hang. Terlalu banyak orang malah kurang leluasa. Habis itu mereka pun saling menceritakan keadaan masing-masing sesudah berpisah sekian lama. Karena itu barulah si gadis bernapas lega setelah mengetahui keselamatan dan diri Kui Tiong Bing yang tiada kabar beritanya setelah berangkat ke kota raja, maka Li Lei Hing dan Fo Jing Chu meminta Leng BWE Hang menyusul mereka untuk mencari kabar. Nama Leng BWE Hang terlalu dikenal kalangan Kang Ou, pula mudah dikenali karena mukanya yang codet, maka ia selalu berjalan di waktu malam dan siang hari malah mengasuh. Sepanjang jalan tiada sesuatu yang dia dengar, tapi begitu masuk kota raja segera didengarnya Ie Lan Chu sudah berhasil membunuh Tutok dan dipenjarakan. Sejak kecil Ie Lan Chu dibesarkan Leng BWE Hang, hubungan mereka boleh dikata bagai saudara dan mirip juga ayah dan anak. Keruan ketika didengarnya Lan Chu tertangkap musuh dan dipenjarakan, ia menjadi khawatir dan ikut menderita batin bagai ditusuk ribuan anak panah. Suhengnya telah tewas secara mengenaskan dan hanya punya seorang putri tunggal ini saja, betapapun juga jadinya, tak boleh kubiarkan anak darah itu tamat nyawanya di tangan musuh, demikian pikirnya. Ada hubungan apa antara Lan Chu dan Nilan Ong Haui dengan sendirinya Leng BWE Hang mengetahui? Maka urusan mencari. Tiong Bing dan Wan Lian sementara ia tinggalkan, lebih dulu ia menyelidiki Istana Pangeran Tutok, dengan ilmu mengentengkan tubuhnya yang tiada bandingan ia berhasil menyelundup ke atas loteng kamarong Hui tanpa dipergoki. Dan disitulah secara kebetulan telah menemukan Boh Wan Lian dan Hui Angkin tadi. Orang macam apakah Hui Angkin itu demikian tanya Wan Lian kemudian. Tampaknya perhatiannya terhadapi El An Chu tidak kurang daripada kita. Ya, agaknya itu memang nasib, sahut BWE Hang menghela nafas. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, cuma sewaktu tinggal di Sinkiang, pernah ku dengar cerita rakyat penggembala sedikit tentang mereka dan barulah aku tahu bahwa Hui Angkin sebenarnya bernama Hamaya, di masa muda namanya menggemparkan seluruh daerah selatan Sinkiang, ia adalah putri tunggal pahlawan suku bangsa Lepu yang bernama Danung. Konon menurut cerita di waktu Chow Chiaulem mula-mula turun gunung pernah juga membantu di bawah pimpinan pahlawan tua Danung dan bersama-sama melawan pasukan Bohan. Tapi tak seberapa lama Chow Chiaulem lantas mengkhianati Danung dan takluk pada pasukan Bohan, baka pahlawan padang rumput. Sayang, sungguh sayang, ujar Wan Lian Gegetun. Tak kala itu nama Suhengku Njo Huncong juga tersohor di utara Sinkiang, ia membantu suku bangsa Kasak melawan pasukan Bohan dan kemudian malah merupakan jiwa daripada laskar rakyat Kazak. Sayang akhirnya bangsa Kasak telah dihancurkan dan Njo Suheng terpaksa melintasi gurun taklamakan dan menggabungkan diri dengan Hui Angkin di selatan Sinkiang. Mereka berdua melawan pasukan Bohan bersama-sama, pula sama gagah perkasa, mengapa mereka tidak mengikat perjodohan yang sangat setimpal itu kata Wan Lian tertarik oleh cerita itu. Wan Lian, tidak semua orang beruntung seperti kau dan Tiong Bing, ujar Bwe Hang menghela nafas. Soal asmara memang sangat aneh, bila kesempatan kau lewatkan sedikit. Saja, mungkin orang itu akan menyesal untuk selamanya. Dan kenapa mereka tidak mengikat jodoh, itulah yang aku tidak tahu. Cuma kabarnya sebelum Hui Angkin bertemu dengan Njo Suheng, ia sudah pernah jatuh cinta pada seorang seniman suku bangsanya sendiri yang bernama Abu. Suara emas Abu sangat dipuja di padang rumput mereka dan menggoncangkan hati setiap gadis. Tapi sayang seniman terpuja itu sebaliknya berjiwa kotor dan rendah, ia telah bersekongkol dengan pihak musuh hingga pahlawan dan ugugur. Belakangan ia tertangkap oleh Hui Angkin dan disodet perutnya di depan Abu Semahyang ayahnya. Wan Lian terharu dan menghela nafas pula oleh cerita itu. Menurut dugaanmu, apakah Njo Tai Hiap menampik Hui Angkin karena sebelumnya ia sudah mencintai seniman Abu itu tanyanya? Kukira tidak, sahut Bwe Hong. Mungkin sebelum mereka berkenalan, Njo Suheng sudah mencintai dulu seorang lain, yaitu yang sekarang kita kenal sebagai Oke Ong Hui. Lagi-lagi Wan Lian gegetun dan menghela nafas. Tapi tiba-tiba dilihatnya wajah Leng Bwe Hong menjadi muram dan matu berkaca-kaca, ia menjadi terkejut. Apakah mungkin Leng Tai Hiap sendiri juga mempunyai kisah cinta yang menyedihkan demikian ia membatin? Maka ia pun tak berani bertanya lebih lanjut. Malam ini aku ingin menyelidiki penjara, kalau berhasil menolong keluar Lan Chu, segera aku membawanya mencari kalian, kata Bwe Hong setelah bertanya tempat tinggal Wan Lian. Dalam pada itu, dikala Leng Bwe Hong memikirkan diri Lai Lan Chu, di lain pihak gadis itu pun sedang mengenangkan Leng Bwe Hong di dalam penjara yang gelap gulita tak tertembus sinar matahari maupun rembulan, dalam penjara itu hanya disinari dua pelita kecil yang berkelip-kelip di pojokan. Secara tak sadar Lan Chu meringkuk dalam penjara itu dan entah sudah berapa kali siang telah berganti malam dan malam. Berganti siang, terasa olehnya semacam perasaan kesunyian yang aneh. Aku adalah putri ayahku demikiannya menghibur diri sendiri, ia merasa tidak mengecewakan harapan seng ayah. Surat darah ayahnya masih tersimpan baik dalam bajunya, tapi kini tekanan jiwa yang ditimbulkan surat darah itu sudah lenyap sama sekali, ia merasa puas, ia ingin menari, ingin menyanyi atas kemenangannya itu. Marilah maju, tak nanti aku takut padamu, demikian tantangnya pada malaikat lemaut yang dihadapinya dalam kegelapan itu. Tapi benarkah sedikitpun ia tak gentar mati? Mungkin betul. Namun kadang ia pun merasa takut menghadapi malam yang gelap dan panjang itu, ia bukan takut mati, melainkan sayang pada jiwa sendiri yang masih muda belia. Bukankah ia baru gadis remaja berusia belum genap 20 tahun? Tapi segera ia akan berpisah untuk selamanya dengan sana kadang yang dicintainya. Ia tak mempunyai sana kadang sebenarnya, tapi dalam keadaan demikian ini ia justru terkenang pada sana kadang. Ongkawi adalah ibu kandungnya. Terhadap ibunya selama ini perasaannya selalu bertentangan di antara cinta dan benci, dalam hati si gadis yang lemah tapi juga keras ini hakikatnya sudah tak pandang sang ibu sebagai sana kadang lagi. Namun kini, di saat menghadapi lemaut yang akan menamatkan kehidupannya ini, ia justru terkenang pada sang ibunda. Ia mempunyai suatu harapan. Ia bahkan sangat mengharap agar bisa menguras air matanya yang sudah tertimbun sekian lamanya di hadapan sang ibu. Ia ingin menyatakan betapa merindukan kasih ibu dan juga betapa ia benci padanya. Dan sana kedua yang ia kenangkan ialah Leng Bwe Hong. Sebenarnya Bwe Hong bukan sana juga bukan kadangnya, tapi baginya rasanya malah lebih dekat dan lebih rapat daripada sana kadang yang lain. La masih ingat betapa susah payah Leng Bwe Hong membawanya ke Tian San jauh dari daerah selatan, melintasi gurun luas dan pergi ke daerah perbatasan itu, masa itu ia baru seorang anak bayi yang sedang belajar romong. Budi kebaikan itu boleh dikata melebihi hubungan ayah dan anak. Dimanakah ada seorang ayah pernah menderita dan berkorban begitu banyak untuk anaknya demikian pikirnya. Bila terkenang pada Leng Bwe Hong sungguh ia ingin memanggilnya sebagai ayah, tetapi usia Leng Bwe Hong hanya belasan tahun lebih tua darinya, apakah ia akan suka dipanggil ayah? Bila ingat sampai di sini, kadang lancur lantas tertawa sendiri. Sana ketiga yang ia kenangkan ialah Tio Hwa Chiao. Belum ada dua tahun ia mengenal pemuda itu, tapi aneh, perasaannya terhadap Hwa Chiao sudah begitu mendalam dan jauh berlainan sekali dengan perasaannya terhadap Leng Bwe Hong. Ia ingat benar sinar mata pemuda yang begitu simpati dan penuh terima kasih waktu ia menolongnya di Jing Liang Shi di atas Ngo Taesan dahulu dan perpisahan yang berkesan sewaktu ia akan melakukan. Tugas suci pesan ayahnya, di rumah Chiyok Chin Hui tempoh hari. Setelah aku mati, sungguhkah ia akan memetik sekuntum bunga cempaka dan menancapkannya di depan kuburanku demikian ia berpikir. Ah, semua ini hanya khayalan belaka, bila aku mati, mungkin kuburan saja tiada terdapat karena pikiran ini, tak tahan lagi air matanya berlinang. Tidak, puteri Ngo Tai Hiap tak pernah mengalirkan air matu, tiba-tiba ia mencelah diri sendiri. Begitulah ia termenung mengenangkan ketiga orang sana kadang itu, namun gabungan dari semua rasa rindunya itu masih belum melebih rasa cintanya pada Seng Ayah. Aku mati karena melaksanakan tugas dan cita-cita ayah demikian ia berpikir. Dan karena pikiran terakhir ini, seketika ia bersemangat, ia merasa jiwanya sendiri kenapa harus disayangkan? Hayo, majulah, tak nanti aku takut padamu. Teriaknya tiba-tiba sambil mementang kedua tangannya menantang kegelapan yang bagaikan malaikat lemaut hendak menerkam padanya itu. Jiwa lancut tergoncang hebat, ia pejamkan matanya dan menggumam sendiri, Oh, ayah, tunggulah daku, segera puterimu ini akan berjumpa denganmu. Dan pada saat itulah, pintu penjara terbuka, sesosok bayangan pelahan berjalan ke arahnya. Sejak lancur digusur ke dalam penjara belum pernah ia didatangi orang, santapan sehari dua kali juga disodorkan dari luar oleh sipir bui, maka ia menyangsikan bayangan ini kalau bukan malaikat lemaut, tentunya Al-Kojo yang datang hendak menghabisi nyawanya. Karena itu, seketika perasaannya seperti kosong melompong, lapat-lapat ia merasa keadaan seakan beku dan tak berperasaan lagi. Dalam keadaan setengah sadar itu, tiba-tiba terasa olehnya sebuah tangan pelahan mengelus rambutnya. Lancu, terdengar suatu suara rendah, Akulah yang telah datang. Oh, betul-betul ayahkah seru Lancu. Orang itu menghela nafas, lalu ia memanggil lagi, Lancu, sadarlah. Aku yang telah datang buat mengeluarkanmu. Habis berkata, cepat sekali orang itu memegang beberapa kali ke sekitar tangan dan kaki Lancu, seketika gadis ini merasa tubuhnya menjadi enteng, ternyata belenggu kaki dan tangannya sudah dipatahkan orang itu. Kau bukan ayah. Apakah kawal Gojo mendadak Lancu menubruk maju terus menarik tangan orang itu? Namun segera terasa olehnya ada setetes air hangat yang jatuh di mukanya, menyusul suatu suara yang sudah sangat dikenal berbisik di telinganya, sadarlah, Lancu. Tak kenalkah kau padaku? Dan baru kini Lancu mengenali siapa orang itu, air matu, tak tertahan lagi bercucuran, ia mendepro ke bawah terus merangkul kedua kaki orang. Oh, leng siok-siok, apakah ini bukan di alam mimpi ia meratap? Ternyata orang ini memang betul leng bewehang adanya. Sesudah ia menerima cukokimhu dari bohwan lian, lalu ia menyamar sebagai bayangkara istimewa dari kerajaan dan dengan kedok di mukanya malam itu juga ia mendatangi si pirbui. Kepala penjara kerajaan ini ternyata seorang polek, gelar bangsawan bohwan ciu, ketika dilihatnya datang seorang jago pengawal dan menunjukkan cukokimhu yang bertulis dua huruf tai jing, jing raya, di atas kertas, polek ini menjadi amat terkejut. Apakah kau bayangkara kerajaan? Tanyanya cepat dan curiga. Bewehang tak menyahut, ia mengangkuk-angkuk saja. Apakah masih ada pesan lain dari Hong Siang? Tanya. Puelek itu lagi. Hong Siang memerintahkan aku segera membawa gadis pembunuh tuto itu ke dalam istana dan hal ini harus dirahasiakan, maka lekas kasihnkirkan dahulu penjaga-penjaga lain yang ada di sini, kata Bewehang kemudian. Puelek itu menjadi tambah heran dan terkejut, sebab siang harinya Kaisar sendiri memerintahkan agar penjahat wanita itu dijaga sekerasnya jangan sampai dirampas orang dari penjara, kenapa sekarang mendadak bisa mengirim orang lagi hendak membawa pesakitan itu ke dalam istana? Tetapi pusaka Cukokimhu bukanlah benda semibarangan, siapa yang membawanya sama dengan utusan Kaisar yang berkuasa penuh, maka perkataannya tidak mungkin bisa dibantah. Dan sesudah ragu-ragu sejenak, tiba-tiba Puelek ini pun mendapatkan akal. Apakah kau bayang kara istimewa ia coba menegasi lagi? Kau berada di bawah pimpinan siapa? Dan karena pertanyaan ini, Bewehang tahu orang telah timbul curiga dan sengaja hendak menguji dirinya. Diam-diam ia mengeluh. Di lain pihak dengan metu, terpentang lebar Puelek itu mengawasi Bewehang terus dan menanti jawabannya. Namun Bewehang cukup cerdik, segera ia pun mendapatkan pikiran baik. Kau berhak menanyai aku demikian bentaknya sembari tertawa dingin. Berbareng itu ia. Sengaja mengebrak meja dengan sebelah tangan hingga seketika ujung meja itu sempal. Keruan saja Puelek itu ketakutan hingga mandi keringat dingin. Demi nampak Bewehang mengunjuk ke pandai nyanya yang hebat ini. Dan baru sekarang ia mau percaya orang benar-benar jago pengawal, maka ia tak berani bertanya lagi. Segera ia perintahkan penjaga lain menyingkir hingga dengan leluasa Leng Bewehang bisa masuk ke dalam penjara dan membebaskan Ie Lancu dari belenggu. Betul-betul ini bukan di alam mimpi, Leng Tai Hiap demikian Lancu mengulangi lagi sembari terseduh sedan. Jangan khawatir kau, hayolah ikut aku keluar, para kawan sedang merindukanmu dan menantikan kedatanganmu, kata Bewehang kemudian. Tidak, aku tidak dapat keluar kata Lancu tiba-tiba. Tentu saja Bewehang heran. Sebab apa tanyanya cepat? Aku sudah tak bertenaga, demikian tutur Lancu, sampai di luar tentu akan dicegat oleh penjaga, sedang aku tak sanggup meloncat tinggi dan berlari cepat sepertimu, pula tak bisa membantumu menempur musuh, bukankah nanti berbalik membuat susah kau belaka? Dan akhirnya kita toh akan terpaksa terkurung lagi dalam penjara malah. Lancu, kata Bewehang pelahan sambil menunjukkan jimatnya. Aku memegang kim hu kerajaan, tak nanti penjaga di luar berani merintangi. Marilah jangan khawatir, lekas ikut aku keluar. Dan karena itulah Lancu menjadi girang. Leng tai hiap, sungguh aku tak tahu kera bagaimana harus berterima kasih padamu, katanya terharu. Habis itu, cepat Leng Bewehang menarik tangan si gadis dan membimbingnya pelahan keluar penjara. Sementara itu pulek kepala penjara yang kena digertak oleh ilmu kepandaian Leng Bewehang, pula ada bukti Chuko Kim Hu, betul juga sudah menyingkirkan jauh-jauh para penjaga penjara dan memberi perintah agar jangan merintangi bila melihat tawanan mereka dibawa keluar orang. Tapi karena itu juga, rasanya yang paling gelisah ialah Chow Chow Lam. Kiranya sesudah Hong Hai kena di Selomoti Boh Wan Lian hingga gadis ini bisa lolos keluar istana dengan selamat, Maharaja itu luar biasa gusarnya dan segera mengirim delapan jago bayangkara menguber ke istana pangeran Tutok dan seperti diketahui kemudian jago-jago pengawal itu telah kocar kacir di lambrak Leng Bewehang dan Hui Angkin. Di samping itu Hong Hai sangat khawatir juga karena rahasianya tergenggam di tangan Boh Wan Lian. Ia pun memerintahkan Chow 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 Lam membawa jago-jago pengawal lain pergi memperkuat penjagaan ia lancu dalam penjara. Dan ketika Chow Lam mendengar perintah Pulek kepala penjara agar menyingkir karena tawanan hendak dibawa masuk istana itu, ia menjadi heran dan curiga. Apakah titah Hong siang-siang tadi sudah dilupakan Pulek? Demikian ia mencoba memperingatkan orang. Tak ia duga Pulek itu menjadi kurang senang. Jika terjadi apa-apa, biar aku sendiri yang bertanggung jawab. Demikian sahut si Pulek dengan muka masam. Ia tak mau menerangkan tentang Chou Kho Kim Hu sebab menurut peraturan kerajaan Boh Wan, perintah dengan bukti Chou Kho Kim Hu hanya dilakukan pada tugas-tugas yang harus dirahasiakan, sekalipun diketahuinya Chow 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 Lam adalah komandan pasukan pengawal, namun Pulek itu pun tak berani berkata terus terang. Karena jawaban itulah Chow Chiaulem menjadi bungkam, tanpa berkata lagi ia mengeloyor pergi. Tapi ia masih curiga, ia pun punya perhitungan sendiri, diam-diam ia mengumpulkan bawahannya dan bersiap di sekitar kamar penjara itu untuk melihat gelagat. Sementara itu lancu telah dibimbing keluar oleh Leng Bwe Hong. Melihat jalanan di luar kamar tahanan itu sunyi senyap tiada seorang pun, diam-diam Bwe Hong girang, maka dengan langkah lebar dan bersi tegang ia pun makin berlagak sebagai utusan rahasia Kaisar Tulen. Di lain pihak Chow Chiaulem yang bersembunyi di suatu pojok yang gelap sedang mengintai. Betul juga kemudian dilihatnya dari kamar tahanan seorang berkedok telah menyeret keluar Riel Lancu yang tersok-sok, ia menjadi tegang dan ragu-ragu, seketika ia tak berani mengambil keputusan apakah harus mencegat atau membiarkan mereka pergi begitu saja. Tiba-tiba tergerak hatinya, ia tertarik oleh perawakan orang berkedok ini seperti sudah dikenalnya. Segera ia teringat pada diri seorang ia terkejut bercampur khawatir. Namun suatu pikiran timbul juga, bila benar orang ini adalah orang yang diduganya itu, kenapa ia begitu berani masuk ke rumah penjara ini untuk menemui Pulek dan kenapa Pulek lantas percaya begitu saja padanya. Dan selagi Chiaulem ragu-ragu, orang berkedok dan ia lancu sudah berada di dekatnya. Tiba-tiba Chiaulem mendapat suatu akal. Sekonyong-konyong ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya yang gelap itu terus memukul cepat. Leng Bwe-hang sudah banyak berpengalaman, telinganya tajam dan matanya jeli. Sudah tentu sejak tadi ia pun tahu dirinya lagi diintai dan ada orang bersembunyi di tempat gelap. Tapi mengandalkan pusaka Chiaulem yang ia bawa, maka di samping bersiap-siap juga ia tetap berlagak seperti tiada terjadi apa-apa. Mendadak dilihatnya Chiaulem menubruk dari samping terus menyerang dengan tipu suat yang lemkuan atau salju memenuhi benteng selatan, dagunya hendak diarah, maka cepat ia berkelit sembari sebelah tangan lain melindungi ia lancu, habis itu tangan kanan cepat sekali balas menotok dada Chiaulem di tempat hian kihiat. Siapa tahu serangan Chiaulem itu hanya pancingan belaka, yakni sengaja hendak menjajal saja, ia tahu Leng Bwe-hang terlalu liai, maka begitu menyerang segera ia menarik kembali untuk kemudian dengan cepat ia pun. Melompat mundur sambil berteriak, orang ini adalah buronan kerajaan, lekas tangkap. Bunuh saja habis perkara. Dan karena teriakannya, segera dari tempat gelap, dari atas atap dan dari pojokan lain berbondong-bondong mengembut maju jago-jago pengawal yang tidak sedikit jumlahnya. Kiranya setelah serangan pancingannya tadi berhasil, segera Chiaulem yakin dugaannya tidak meleset, yakni Leng Bwe-hang yang disangkanya itu. Maka bersama para begundalnya segera mereka mengurung rapat dari semua jurusan. Tapi ketika Bwe-hang sekali menggertak, ia berputar cepat, kontan dua pengawal yang coba mendekat telah kena terpukul roboh. Habis itu pedangnya segera dilolos dan kembali seorang pengawal lain tertusuk tembus olehnya. Menyusul tangan lancu ditariknya, segera mereka menerjang keluar garis kepungan musuh yang sedikit bobol itu. Namun Chiaulem lantas maju menjegat, cepat sekali ia sudah melontarkan serangan beruntun ke Iga Leng Bwe-hang. Ilmu pedang Chiaulem tidak banyak selisih dari Leng Bwe-hang, hanya tenaganya sedikit kalah, namun dua kali serangan itu tidak kurang bahayanya. Terpaksa Bwe-hang sedikit mengegos Samlil menangkis. Dalam pada itu didengarnya dari belakang angin tajam menyambar juga, sebuah ruyung musuh telah datang menghwantam. Namun Bwe-hang sangat tenang, begitu pedang Chiaulem tertangkis, segera tangan kiri meraup ke belakang hingga ujung ruyung musuh yang membokong itu kena dicekalnya. Naik gertaknya keras sembari mengayun tangannya. Belum sempat membokong itu melepaskan senjatanya tahu. Tahu orangnya sudah terbanting pergi jauh. Tapi karena harus menggunakan kedua tangannya, Il Lancu yang digandeng Bwe-hang tadi kini terpaksa terpotong di belakang. Dengan sekali geraman, lekas Bwe-hang berbalik hendak menolong, namun berbagai macam senjata musuh lantas mi ngerubutnya lagi. Karena khawatirnya, Leng Bwe-hang mengamuk, pedangnya berputar cepat dan menerobos lewat di bawah senjata-senjata musuh. Namun sudah terlambat, ia lihat Lancu sudah ditawan musuh kembali dan sedang berteriak memanggil, Leng Syok Syok, jangan pikirkan diriku, lekas kau terjang keluar. Sementara itu dari empat penjuru para jago pengawal telah mengembut maju lagi. Terpaksa Bwe-hang melawan mereka mati-matian, dengan tangkas yang menusuk dan menikam cepat, sedang telapak tangan yang lain pun menghantam hingga sekejap beberapa musuh kena dilukai atau dibinasakan pula. Nampak gelagat jelek bagi pihaknya, segera Chow Chiawula merangsek maju lagi, dengan gerak tipu giokli Chow Anciam atau gadis sayu menyusup benang, dari belakang mendadak ia tusuk bahu Leng Bwe-hang di hang huyiat. Namun dengan cepat Bwe-hang mengegos pergi dan pada saat itulah kebetulan seorang jago pengawal lagi menubeng maju, segera ia kena dicengkeram Leng Bwe-hang terus diangkat ke atas, dengan pedangnya lebih dulu Bwe-hang menangkis pergi semua senjata musuh yang sementara itu sudah tiba pula dengan gerakan huyeng Hwe Soan atau elang terbang mengitar, habis itu pengawal yang dipegangnya itu temes diayun dan menyapu ke belakang. Saking cepat gerakan Leng Bwe-hang itu hingga pedang Chiawula yang saat itu telah menusuk lagi dari samping segera menembus tubuh pengawal itu sendiri, dan waktu ia hendak menarik kembali senjatanya, tahu-tahu Bwe-hang sekalian mendorong mayat pengawal itu ke arahnya. Lekas Chiawula yang melompat mundur dan kesempatan itu telah digunakan Leng Bwe-hang menerjang ke depan keluar dari kepungan. Sementara itu ia lancu telah digusur kembali ke dalam penjara. Melihat Bwe-hang akan lolos begitu saja, Metu Chow Chiawula seakan-akan berapi, secepat terbang segera ia menubruk ke depan lagi temes menikam. Namun Bwe-hang tak ingin terlibat lebih lama, dengan gerakan yang cucuan lim atau burung walet menerobos hutan, cepat sekali ia melayang ke depan. Sembari tangannya menjamret seorang jago pengawal lagi dengan ilmu Kim Najil Hoat atau ilmu Kero menawan dan memegang, segera ia lemparkan tubuh pengawal itu ke belakang, dengan kera demikianlah beruntun tiga kali lompatan, tiga pengawal kena ditimpukan ke belakang hingga rangsekan Chow Chiawula yang terhalang. Pengawal lain menjadi jari melihat ketangkasan Leng Bwe-hang, karena itu dengan cepat Bwe-hang sudah bisa lari sampai di bawah suatu pagar tembok. Dinding pagar ini ternyata 5-6 tombak tingginya hingga tak bisa dicapai dengan sekali lompat, kecuali dengan ilmu siap iho anci yang atau merayap di dinding dengan bergantian tangan, atau ilmu piaha uye uji yang atau cecak merayap di dinding. Dalam keadaan begitu ia menjadi serba susah, musuh sudah mendekat, bila ia menggunakan ilmu merayap di dinding, tentunya tak bisa menjaga diri bila diserang dengan senjata rahasia. Dan ketika ia ragu, betul saja segera ia dihujani musuh dengan berbagai senjata rahasia. Terpaksa Bwe-hang berkelit ke sana-sini sambil tangannya ikut menyampuk dan lengan bajunya mengebas hingga senjata rahasia musuh dapat dihindarkannya. Kepung dia, asal dia sudah lelah tentu tak akan bisa lolos lagi, semciaulam pada bergundalnya. Berbareng itu ia pun memimpin orang-orangnya mengepung maju. Karena tiada jalan lain, Bwe-hang terdesak hingga mepet dinding pagar itu, tapi dengan mati-matian ia masih terus bertahan sekuatnya. Sekalipun jumlah lawan jauh lebih banyak, tapi mereka hanya bisa mengembut dari tiga jurusan, karena sisi belakang Leng Bwe-hang adalah dinding. Maka Chow Chiaw Lem hanya mengembut bersama tiga jago pengawal terpilih dan berulang kali merangsat sengit. Namun Tian San Kiam Hoat yang dimainkan Leng Bwe-hang sedemikian MPA ebatnya bagai kilat menyambar. Dalam pertarungan sengit itu, dua pengawal kawan Chow Chiaw, Lam roboh tertusuk olehnya. Tapi dua roboh, segera maju lagi dua orang untuk menggantikannya, dan begitu seterusnya. Leng Bwe-hang, jika kau tak meletakkan senjatamu dan menyerahkan diri, maka hari ini juga adalah hari ajalmu. Bentak Chiaw Lem mengejek. Tapi kontan Leng Bwe-hang menjawabnya dulu dengan sekali tusukan. Bangsat, dan peratnya kemudian. Manusia tak kenal malu. Apa kau mengginkan kepalaku? Ha, boleh tukar dulu dengan sepuluh buah kepalamu. Karena sudah lama masih belum bisa mengalahkan lawan, Chiaw Lem berganti siasat. Ia memberi tanda dan empat kawannya lantas menyerang serentak. Ia sendiri berdiri di tengah menunggu lubang untuk mengirim serangan tambahan yang mematikan. Ilmu silat Chiaw Lem memangnya tidak banyak selisih dengan Leng Bwe-hang. Kini ia dibantu lagi empat jago pengawal kelas tinggi, betapapun tinggi Kiam Hoat Bwe-hang. Akhirnya ia kerepotan juga, apalagi Chiaw Lem tidak perlu memikirkan serangan musuh karena empat kawannya cukup bisa mewakilkan menangkis, ia hanya tinggal menunggu kesempatan untuk menambahi serangan hebat yang mematikan. Karena itu, daya tekanan mereka dengan sendirinya sekali lipat bertambah hebat. Dan karena tusukan Chiaw Lem yang gencar pada setiap ada kesempatan itu, tampaknya suatu saat pasti Leng Bwe-hang akan tertancap di tembok oleh pedangnya. Tiba-tiba seorang jago pengawal di antaranya ingin berjasa dulu, mendadak ia merangsak maju dengan senjatanya sepasang Hau Jiukau atau Gaetan dengan pelindung tangan, mendadak ia mengait pinggang lawan. Namun mendadak Bwe-hang menggeram, berbareng tangannya merop dan dapat memegang gaotan musuh terus ditarik sekuatnya, dengan tipu Sin Leong Tiao Bwe atau Naga Sakti membalik ekor, dengan tenaga dalamnya yang hebat berbareng ia membuat pedang Chiaw Lem yang sementara itu juga menyerang. Tiba tergetar pergi, lalu tubuh. Pengawal yang kena ditariknya tadi terus diayun ke depan hingga pengawal yang lain terpaksa melompat mundur. Dalam gusarnya Chiaw Lem tak memikirkan lagi kawan atau lawan, mendadak ia menghantam ke depan hingga tubuh pengawal yang dipegang Leng Bwe-hang itu mencelat kena pukulannya. Menyusul pedangnya segera menusuk pula dan menyerang lebih sengit. Menyaksikan Chiaw Lem begitu kejam, hanya memikirkan jasa sendiri tanpa memikirkan keselamatan kawan, pengawal yang lain menjadi keder dan dingin hati. Karena itu mereka pun tak bersemangat hingga seketika tiada yang maju membantu Chiaw Lem. Dan karena itulah Leng Bwe-hang sempat melontarkan serangan balasan beberapa kali hingga Chiaw Lem berbalik dibikin kalang kabut. Mengapa diam saja? Hayo maju! Apakah perlu Hong Siang sendiri yang memberi perintah bentak Chiaw Lem mengkal melihat kawannya yang berpeluk tangan itu? Dan karena digertak dengan nama Hong Siang atau Kaisar, pengawal-pengawal itu menjadi juri bila sikap mereka ini dilaporkan Chiaw Lem, tentu mereka bisa celaka. Karena itulah, segera ada beberapa jagoan lain menggantikan lowongan yang masih belum terisi itu dan mendesak Bwe-hang mepet ke tembok lagi. Cuma di juri menyaksikan kejadian ngeri, maka mereka tak berani sembarangan menubruk maju lagi. Dengan begitu keadaan Leng Bwe-hang menjadi ringan, meski masih belum bisa lolos dari kepungan. Dan karena masih belum juga bisa merobohkan lawannya ini, tiba-tiba Chiaw Lem menunjuk dua jago pengawal lain lagi yang merupakan orang kepercayaannya agar maju menggantikan jago pengawal yang kelihatan ragu-ragu dan kurang sungguh-sungguh itu. Lakukan sebisanya, tangkap penjahat ini hidup ataupun mati, asal keluar tenaga sekuatnya, pasti aku akan melaporkan jasa kalian pada Hong Siang, demikian Chiaw Lem coba memberi semangat. Karena dorongan ini, segera para pengawal itu bertempur mati-matian, sedang yang lain berteriak dari samping memberi sokongan moral pada kawan mereka. Sebaliknya sudah semalam suntuk Bwe-hang bertempur, ia menjadi payah, keningnya mulai berkeringat, tenaganya mulai habis dan tak tahan lagi. Ada kebakaran di sebelah barat tiba-tiba seorang pengawal berteriak kaget. Dan waktu Chiaw Lem menoleh, betul saja dilihatnya api berkobar menjulang tinggi di pendopo sebelah barat. Jangan ribut, bentaknya cepat. Sekalipun kedatangan musuh lagi, di sana ada juga kawan kita yang menahannya. Lekas binasakan keparat ini dulu. Tapi belum hilang suara bentakannya, tiba-tiba dari atas dinding sana muncul seorang wanita berbaju hijau dan sehelai selendang merah melambai tertiup angin menyelip di atas ikat kepalanya. Di belakang wanita ini terlihat mengejar beberapa jago pengawal dengan kencang. Tangan kiri wanita baju hijau itu membawa pecut panjang dan tangan kanan memegang pedang terhunus. Setelah mendekat, dilihatnya Leng Bwe Hong sedang dikeroyok di sebelah bawah. Segera ia berseru, jangan khawatir Leng Bwe Hong, aku datang menolongmu. Habis itu mendadak pecutnya menyabet ke belakang, tahu-tahu seorang pengawal yang mengubernya telah terguling ke bawah sewaktu wanita itu melompat turun, berbareng pecutnya diputar-putar hingga menerbitkan suara petasan telah menyabet juga ke arah Chow Chiaulem sembari membentak. Jahanam, apakah masih kenal padaku? Terkejut luar biasa Chiaulem demi mengenali siapa wanita ini. Hwi, Hwi Angkin, kau-kau teriaknya terputus-putus sambil mundur ke belakang. Sementara itu cepat sekali Leng Bwe Hong telah menyerang lagi hingga seorang lawannya kena direbohkan pula. Sebenarnya kalau soal ilmu silat, meski Chiaulem tak bisa mengalahkan Hwi Angkin, tapi tak mungkin juga bisa dikalahkan orang. Tapi karena ganjalan hati hubungan mereka di masa lalu, walau sudah sekian lamanya, namun ia masih merasa malu dan risih kalau bertemu muka dengan Hwi Angkin. Ia masih ingat betapa kagumnya hingga jatuh hati pada Hwi Angkin dulu di waktu ia baru tamat belajar dan turun dari Tian San. Tapi belakangan karena jiwanya yang rendah lambat laun dapat diketahui Hwi Angkin hingga gadis ini dari menghormat menjadi benci dan menjauhi dirinya. Kemudian ia lantas takluk pada pasukan Bu An dan bersekongkol dengan Abdu, kekasih Hwi Angkin yang berhianat itu dan dengan tipu muslihat akhirnya menewaskan pahlawan dan U, ayah Hwi Angkin. Karena peristiwa itulah, Chiao Lem menjadi risih terhadap Hwi Angkin, dalam hati selalu merasa jerik untuk berhadapan dengan gadis ini. Kini setelah berulang kali ia hampir tersabet oleh pecut Hwi Angkin, akhirnya baru ia bisa menenangkan diri. Para jago pengawal kini sudah berkumpul hampir 50 orang, meski pecut Hwi Angkin bisa menyabet jauh dan pedangnya juga menusuk cepat serta bisa melukai beberapa orang, namun tidak urun kemudian ia pun terjeblos dalam kepungan musuh. Malahan di atas dinding pagar itu masih ada beberapa pengawal yang mengejar Hwi Angkin tadi, dari atas kadang mereka pun membokong dengan senjata rahasia. Pada suatu ketika, mendadak Bwe Hang membentak, secepat kilat dua jago pengawal kena dilukainya lagi, habis itu segera ia menerjang ke depan menggabungkan diri dengan Hwi Angkin yang sementara itu sedang dikeroyok juga, lalu mereka berdua mengundurkan diri lagi ke pinggir tembok. Bwe Hang memindahkan pedang ke tangan kiri, dengan tangan kanan ia menyiapkan tiga buah Tian San Sin Bong, senjata rahasianya yang tunggal. Kemudian mendadak ia sambitkan ke atas tembok sambil menggertak, kena. Dan secepat kilat tiga sinar hitam emas menyambar, menyusul segera terdengarlah suara jeritan beberapa kali. Nyata tiga jago pengawal yang berdiri di atas itu telah terjungkal ke bawah tertembus oleh senjata rahasia Leng Bwe Hong. Hwi Angkin, kau gantikan aku menahan sementara, dari atas aku nanti melindungimu meloloskan diri teriak Bwe Hong. Habis itu, dengan ilmu kepandayan piaha OUYU jiang atau cecak merayap di dinding, cepat sekali ia merayap ke atas. Tentu saja ia dihujani senjata rahasia musuh, tapi semuanya kena disapu bersih oleh pecut Hwi Angkin yang melindunginya dari bawah. Maka sekejap saja Leng Bwe Hong sudah bisa mencapai atas dinding pagar itu, dua jago pengawal lain yang masih ketinggalan di situ mencoba hendak mengerucutnya, tapi dengan mudah telah dibereskan semua oleh Leng Bwe Hong. Sementara itu dilihatnya Hwi Angkin rada kewalahan karena sendirian dikerubut musuh yang banyak. Hwi Angkin naiklah ke atas sini segera Bwe Hong berteriak. Berbareng itu dari atas susul menyusul ia menghujani musuh dengan senjata rahasia hingga banyak musuh kena dibinasakannya dan banyak yang terluka pula, keruan keadaan musuh seketika menjadi kacau balau. Dan pada kesempatan itulah tiba-tiba Hwi Angkin bersiul panjang, ia meloncat tinggi sambil mengayun pecutnya ke atas yang ujungnya segera ditarik oleh Leng Bwe Hong dan disendai, maka dengan enteng sekali Hwi Angkin berjumpalitan di udara untuk kemudian menancapkan kakinya di atas tembok. Segera senjata rahasia musuh berhamburan lagi dari bawah, tapi mudah saja Leng Bwe Hong dan Hwi Angkin mengelakkan semua serangan itu, lalu dengan ginkang yang tinggi dalam sekejap saja mereka sudah kabur keluar lingkungan penjara kerajaan itu. Waktu Chow Chow Lem dan Begundalnya mengejar lagi, mereka tak bisa mendapatkan bayangan Leng Bwe Hong dan Hwi Angkin. Keruan saja Chow Chow Lem marah-marah. Musuh hanya datang dua orang, tapi pihaknya yang berjumlah jauh lebih banyak malah ada belasan orang yang tewas dan terluka. Namun apa daya, baiknya ia lancu berhasil dirampas kembali, kalau tidak, pasti persoalan akan lebih runyam bagi mereka. Memang Leng Bwe Hong dan Hwi Angkin adalah binteng bencana bagi Chow Chow Lem, maka ia menjadi mati kutu dan tak berani temberang lagi, lekas ia menghadap Kong Hai dan menerima dam peratan, ia pun mohon agar diberi pembantu jago pengawal lain yang lebih tangguh. Tentu saja Hong Hai amat terkejut oleh laporan itu. Pikirnya, mengapa jago pengawalnya begini tak becus? Namun sesungguhnya mereka pun sudah berusaha sekuat tenaga untuk melawan musuh hingga banyak yang tewas dan terluka, kalau ia menambai dam peratan lagi mungkin akan membuat jago pengawalnya sakit hati malah. Karena itulah ia hanya mengomeli Chow Lem saja, sudahlah, asal kelak berlaku lebih hati-hati, Habis itu segera ia pun memanggil Oke Ong Hwi Nilan Ming Hwi menghadap. Tentang kejadian Leng Bwe Hong mengobrak abrik penjara memang Oke Ong Hwi sudah menerima kabar juga, ia girang bercampur khawatir, ia tak tahu apakah lancu berhasil ditolong atau tidak, dan sementara itu ia lantas dipanggil menghadap Kaisar Hong Hai. Apakah sudah sembuh? Tanya Hong Hai kurang senang segera sesudah berhadapan dengan Ong Hwi. Hati Ong Hwi kebat kebit hingga berkeringat dingin, namun ia coba menenangkan diri dan menjawab, Terima kasih atas perhatian Seri Baginda, keadaan hamba sudah baikan. Oke Jin Ong amat besar jasanya terhadap negara dan kini harus terbunuh secara begitu mengenaskan, tentunya kau sangat gemas terhadap pembunuhnya, bukan tanya Hong Hai pula. Ya, hamba memang sakit hati sekali, sahut Ong Hwi sambil melelahkan air mata. Apa yang dikatakan ini memang benar terasa dalam hatinya. Dan karena nampak Ong Hwi begitu sedih, Hong Hai menyangka orang terlalu berduka atas tewasnya Seng Suami, maka ia pun tidak mendesak lebih jauh, Hanya dengan dingin dikatakannya pula, Pempo hari kau katakan pada Tai Hwi bahwa kau ingin memeriksa sendiri si gadis pembunuh itu, kini kau sudah sembuh, maka besok bolehlah kau lakukan tugasmu itu di penjara sana. Mendengar firman itu, seketika Ong Hwi merasa seakan-akan disambar petir di siang bolong, matanya pun berkunang-kunang. Jangan beri waktu hidup lebih lama lagi bagi pembunuh itu, demikian Hong Hai berkata pula. Sangat banyak komplotannya, bila sampai lolos, maka sakit hati suamimu mungkin tak bisa dibalas lagi. Tak tahan lagi Ong Hwi oleh pukulan batin itu, ia menjerit ngeri dan roboh tak sadarkan diri. Hong Hai memerintahkan dayang istana membawa Ong Hwi mengasuh ke kamar Tai Hwi, sebelum pergi ia masih berpesan lagi pada pelayan kepercayaannya itu, kalau Ong Hwi belum juga jernih pikirannya dan besok tak bisa memeriksa pesakitan sendiri, boleh lantas kau titahkan pulek agar pembunuh itu diserahkan pengadilan untuk segera dihukum mati. Saat itu baru saja lapat-lapat Ong Hwi sadar, dan demi mendengar perintah Hong Hai itu, tak tahan lagi kembali ia pingsan. Di lain pihak, sesudah ia Lancu dirampas kembali ke dalam penjara, anak darah ini benar-benar putus asa. Namun ia menjadi bisa lebih tenang juga, sambil menantikan datangnya malaikat maut dalam penjara yang gelap itu. Dalam kegelapan itu entah berapa lama sudah ketika mendadak pintu penjara dibuka pelahan, sesosok bayangan tampak menyelingap masuk. Lancu tak bergerak sama sekali, dengan suara kerasia malah berteriak, marilah, bawalah aku keluar, mau bunuh. Mau gantung atau dipotong boleh sesu kamu. Tapi bangsa Han kami tidak mungkin bisa habis kamu bunuh. Tiba-tiba pintu penjara itu terdengar digabrukan bayangan orang itu. Tau-tau keadaan menjadi terang, kiranya orang itu telah menyulut sebatang lilin besar, kemudian pelahan Lancu didekatinya. Pochu, oh, Pochu, apakah kau tak kenal lagi padaku? Angkatlah kepalamu dan lihatlah siapakah aku ini demikian. Orang itu berkata setengah meratap. Tetapi Lancu tidak mengangkat kepalanya, dengan dingin ia menjawab, siapa adalah Pochu? Hektometer, Ong Huwi yang mulia, akulah pembunuh suamimu itu. Sesaat itu sebuah tangan yang hangat telah merabah mukanya, lalu mengelus rambutnya, ingin Lancu berteriak, meronta, tapi sedikit tenaga pun rasanya tiada. Oh, mereka telah menyiksamu sedemikian rupa rata porang itu yang memang oke. Ong Huwi nilan Ming Huwi adanya. Pada leher I Lancu dipasang belanggu besar hingga kulitnya tergesek dan menimbulkan bengkak berdarah, begitu pula kedua pergelangan kakinya mengalirkan darah hitam kental. Ong Huwi mengeluarkan sapu tangan sutranya dan pelahan membersihkan luka I Lancu itu hingga darah membasai sapu tangan itu, tapi dengan hati-hati Ong Huwi lempit sapu tangan itu dan dimasukkan kembali ke bajunya. Mendadak Lancu mementang matanya lebar-lebar dan tiba-tiba berteriak tajam, jangan kau pura-pura berbelas kasehan, Ong Huwi. Yang menyiksa aku bukan mereka, tetapi kau. Ong Huwi menggigil dan tanpa terasa melangkah mundur. Hektometer, delapan belas tahun yang lalu aku dibuang dan kini kau datang. Hendak membunuhku lagi kata Lancu pula dengan tertawa dingin sambil melirik. Remuk rendam hati Ong Huwi, tak tahan lagi ia menangis sedih, tiba-tiba Lancu dirangkulnya erat-erat sembari. Menjerit, oh, pocu, nyata sedikitpun kau tak tahu betapa rasa cintaku padamu. Cinta padaku? Haha, kau cinta padaku seru Lancu mengejek dan mendorong pergi orang pelahan. Untuk bisa menjadi Ong Huwi, kau membiarkan ayahku dibunuh mati suamimu, karena ingin menjadi Ong Huwi, kau tega membuang diriku dan membiarkanku kedinginan terombang ambing di tanah asing selama delapan belas tahun. Pocu, kau menistaku seru Ong Huwi pilu. Baiklah, teruskanlah kau menista. Senang sekali aku, kini kau sudah tahu bahwa akulah ibumu. Tidak, aku tak beribu lagi, ibuku sudah mati delapan belas tahun yang lalu, kata Lancu. Oh, pocu, rata Pong Huwi sambil memeluk Lancu dan duduk di lantai, memang ibumu telah berbuat salah, tetapi percayalah ia bukan perempuan sebagaimana kau katakan. Boleh kau percaya atau tidak, pendeknya ia bukan manusia semacam itu. Aku ingin menceritakan padamu, namun pasti susah dijelaskan. Pocu, aku hanya minta kau coba merabah hatiku ini. Dari denyutan hatiku pasti kau akan tahu betapa rasa cintaku padamu. Ya, selama delapan belas tahun ini, siang dan malam senantiasa aku terkenang padamu, aku merindukanmu. Aku masih ingat betapa jenakannya kau pada waktu mulai belajar berjalan dan betapa senangku ketika untuk pertama kalinya kau memanggil ibu. Selalu terpikir olehku entah di mana kau telah dibesarkan, entah wajahmu serupa ayahmu atau mirip ibumu. Tapi tampaknya kini kau mirip sekali dengan ayahmu. Ya, berhati sekeras dia. Kepala lancu bersandar pada dada Ong Hui, dua jantung sama-sama berdetak keras. Lancu jatuh ke dalam pangkuan Ong Hui dan menangis terisak-isak. Oh, ibu, sesungguhnya aku pun cinta padamu ratapnya tak lancar. Cahaya lilin telah menghalau kegelapan, ibu dan anak yang sudah berpisah selama 18 tahun itu saling rangkul kencang, air matu ibu menetes di muka anaknya dan air matu anaknya membasai dada seng ibu. Lama dan lama sekali tiada yang berkata sekecapun. Tiba-tiba di luar pintu penjara terdengar ada suara tindakan orang yang mondar-mandir. Ong Hui mengkerut kening, segera ia pun ingat, lekas ia menyekai rematanya lalu membentak, siapa itu? Pelahan sedikit berjalan, jangan mengacau, aku sedang memeriksa pesakitan ini. Kiranya suara tindakan itu adalah penjaga-penjaga yang sedang meronda atas perintah pulek kepala penjara untuk keselamatan Ong Hui. Dan sehabis membentak pergi penjaga-penjaga itu, dengan kencang kembali Ong Hui merangkul lancu lagi. Oh, anakku, kini kau adalah milikku sudah demikian katanya berbisik. Tapi karena mendengar suara tindakan orang di luar tadi, mendadak dalam hati lancu timbul semacam merasa benci. Tidak, ibuku adalah orang pihak sana dan mereka tunduk pada perintah ibuku demikian. Dan pikiran semacam ini seperti membakar jiwanya. Mendadak ia meronta keluar dari pelukan sang ibu dan dengan keras berkata, Ong Hui, kau bilang mau memeriksaku, nah, kenapa tak kau periksa? Pedih sekali hati Ong Hui bagai disayat-sayatoh, pocu, ratapnya terputus-putus. Dengan kera bagaimanakah baru kau mau percaya padaku? Percaya pada ibumu. Katakanlah, asal aku bisa melakukannya, pasti akan ku lakukan untukmu. Hektometer, mungkin besok atau bisa jadi tidak sampai besok mereka sudah akan menggantung buah kepalaku di atas tiang bendera pintu gerbang kota dan mengambil hatiku untuk sembahyang suamimu. Lantas apa urusanku yang harus dilakukan oleh Musahut Lancu tertawa dingin. Tiba-tiba Ong Hui mencium sekali puterinya ini. Baiklah, pocu, katanya kemudian dengan pasti, biar aku membawamu keluar penjara dan membebaskanmu secara diam-diam, Habis itu aku lantas minum racun yang paling jahat menyusul ayahmu, dengan demikian dapatkah memuaskanmu? Karena itu Lancu menjerit tajam dan kembali memeluk rat seng ibu. Oh, kenapa kau berkata demikian ratapnya pula? Kau anggap aku sebagai puterimu atau pandang aku sebagai musuhmu? Caramu bicara seakan-akan aku hendak menuntut balas padamu dan supaya kau menemui ajalmu. Ong Hui memandang puterinya ini dengan metu, tak berkedip, tiba-tiba ia berseru, Matamu, sungguh matamu ini sangat mirip ayahmu. Mendadak lancu menyobek baju dalamnya dan mengeluarkan surat berdarah yang sudah disimpannya sekian tahun terus disodorkan pada Ong Hui. Ini adalah surat ayah yang ditujukan padaku dan padamu, memangnya ayah menghendaki aku serupa dia. Tergetar seketika tubuh Ong Hui melihat surat darah itu, perasaannya bergolak bagai ombak mendampar. Dengan gemetar ia membuka sampul surat itu dan membaca, ia lihat surat itu tertulis. Pocu puteriku, dikala surat ini kau baka, tentu kau sudah dewasa. Ayahmu bernama Njo Hun Cong dan ibumu bernama Nilan Ming Hui. Ayahmu adalah pejuang melawan pemerintah Jing, sedang ibumu adalah permaisuri pangeran musuh. Hari ajal ayahmu justru adalah hari ibumu menikah lagi. Ibumu adalah bangsawan kerajaan, ia menikah lagi atas desakan orang tua, hal ini tak bisa menyalahkan dia. Tapi yang dinikahinya itu adalah musuh bangsa kita, Al-Kojo Kaum Penjajah. Kalau kau sudah tamat belajar ilmu pedang kita, harus dengan tanganmu sendiri kau bunuh binatang itu untuk membalas sakit hati ayahmu dan membasmi musuh negara. Bila bertemu ibumu, serahkanlah surat ini agar dia tahu bahwa ayahmu bukan tidak ingin dia menikmati kesenangan di hari tua, tetapi soal sakit hati bangsa dan dendam keluarga tidak bisa dibiarkan. Hal lain yang kau tidak paham boleh kau tanya suco, kakek guru, dan paman yang membawa kau ke atas gunung ini. Ayahmu, pada sebelum ajalnya, tak tertahankan lagi Ong Hui menangis sedih. Oh, pocu aku toh tidak menyalahkan ayahmu menyuruh kau membunuhnya demikian ratapnya. Karena kata-kata Ong Hui ini, tiba-tiba metel lancu bersinar. Betulkah, ibu, betulkah kau tidak menyalahkan ku tanyanya cepat? Seketika Ong Hui merasa ngeri, bayangan Tutok yang bermandi darah dan tertawa seram sebelum menghembuskan napas penghabisan itu seakan-akan terlihat di antara kaca air matanya. Segera ia pun teringat pada janjinya yang pernah dikatakan pada Tutok, jangan kau celakai dia dan aku pun menyuruh dia jangan mencelakaimu ya. Ia memang tidak menyalahkan puterinya tetapi sedikitnya ia pun menyesalkan kero mereka saling bunuh. Ya, anakku, mana bisa aku menyalahkanmu katanya kemudian lirih. Tetapi sudah cukup banyak darah mengalir, sungguh aku tidak ingin darah mengalir lebih banyak lagi. Darah sudah cukup mengalir sambung lancu tertawa dingin. Berapa banyak darah bangsa Han kami telah mengalir? Tapi rajamu dan panglimamu masih akan membuat darah kami mengalir terus. Namun darah kami pun tak nanti mengalir percuma. Darah ayahku membasai tanah Hang Chiu, darah suamimu lantas menyerami sesan. Besok, darahku mengalir dalam penjara ini, lusa, darah orang Bu An Chiu yang lebih banyak pasti akan membasai tanah ibu kota ini. Sungguh kata-kata ia lancu yang bersemangat ini seakan-akan suatu kempelangan bagi Ong Hui, dengan terperan jatia memandang puterinya ini. Puteri yang dirindukannya siang dan malam selama 18 tahun dan kini sudah berada di hadapannya ini, rasanya begitu mesra, tapi seperti begitu asing juga baginya. Tempat mereka seperti berada dalam dunia yang berlainan, ia tak memahaminya, di antara jiwa mereka pun seakan-akan terpisah oleh selapis tirai. Ia mendengarkan isi hati puterinya yang penuh sesal dan benci itu dituang keluar bagai air terjun yang menggerujuk, ia terperanjat dan pedih pula, pikirannya rada pening dan tubuh. Sedikit gemetar, mendadak ia memeluk puterinya lagi terlebih erat dan meratap, kau adalah anakku, kenapa kau membedakan antara kami dan kamu, kau adalah darah dalam darahku, daging dari dagingku, kau dan aku adalah satu tubuh jua. Tiba-tiba Lancu tertawa, bukan tertawa dingin, tapi tertawa girang, tertawa sesungguhnya, ia menempelkan mukanya ke dada sang ibu dan berkata, sungguhkah kau begini cinta padaku, ibu? Bersediakah kau menjadi orang kami? Dan sebelum mong huwi paham maksud kata-kata Lancu, dengan cepat ia sudah berkata, ya, sudah tentu, apalagi yang kau ragukan atas diriku? Kalau begitu, marilah kau pergi ikut aku kata Lancu cepat. Bukan kau membawa aku pergi, ibu, tapi kau ikut pergi denganku, pahamkah ibu? Sekarang Leng Tai Hiap dan kawan-kawan pasti sedang berdaya untuk menolongku, maka lekas kau pergi ke sana, aku nanti akan memberitahukan tempat tinggal mereka, dengan bantuanmu pasti mereka dapat menolongku lolos. Kecuali kalau aku tak bisa melewatkan esok, bila tidak, kau masih ada kesempatan buat menolongku lolos. Sesaat itu Ong Hawi serasa berkunang-kunang. Ikut pergi denganmu tanyanya kemak kemik. Sungguh tak pernah terlintas dalam pikirannya tentang soal ini, ia adalah seorang Ong Hui, mana bisa ia menggabungkan diri dengan bangsa Han yang asing baginya untuk melawan bangsa sendiri? Dan karena ragunya itu, cepat ia Lancu sudah berubah lagi wajahnya. Sedikitpun aku tidak memaksamu, ibu. Memang akulah yang terlalu, pikiranku tadi yang masih kekanak-kanakan. Memang, kalau kau bersedia ikut pergi denganku, delapan belas tahun yang lalu kau sudah ikut pergi dengan ayahku. Aku tak menyalarikanmu, ibu. Dan kau pun sukalah jangan menyesalkan aku. Kini sedikit, secetikpun aku tak memerlukan bantuanmu lagi. Nah, lekaslah kau pergi saja. Kamar penjara ini terlalu kotor bagimu habis ini, ia pun membisu dalam seribu bahasa. Keadaan menjadi sunyi. Akhirnya terdengar Ong Howi terisak pelahan, banyak sekali yang ingin diakatakan lagi, bahkan disanggupinya bersedia ikut pergi bersama puterinya ini, namun Lancu sudah seperti gagu, sepatah kata pun tak menjawabnya. Sesaat itu perasaan Ong Howi lebih menderita daripada mati, sungguh sama sekali tak diduganya bahwa hati puterinya ini bisa begitu keras melebih ayahnya. Tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu, cepat ia berseru, pocu, nih, ada sesuatu inginku berikan padamu. Tapi sikapi Lancu masih tetap serupa, ia menutup muka dengan tangannya, tiba-tiba dari sela-sela jarinya tampak sorotan cahaya berdarah, ternyata tangan Ong Howi memegang sebilah pedang pendek yang mengkilap dan noda darah tutok yang masih melengket di atas mata pedang itu belum dilap bersih. Ini adalah pedang ayah, teriak Lancu mendadak meloncat. Ya, memang inilah pedangnya, kata Ong Howi sedih. Ketika untuk pertama kalinya aku bertemu dia, ia jatuh pingsan di luar kemahku karena serangan angin puyuh, dan justru karena pedang inilah aku telah menolongnya. Tempo hari kau melakukan pembunuhan di atas Ngo Taisan, begitu pedangmu kau tusukan ke dalam joli, sekilas segera aku mengenali dan menduga pasti kau adalah anakku. Ya, Poh Kiam atau Pedang Pusaka Toan Giyok Kiam itu seakan-akan merupakan saksi bagi segala suka duka dan mati hidup sekeluarga Ielancu yang semuanya ada hubungannya dengan pedang itu. Ia pernah mendampingi Ngo Hun Cong berjanji setia dengan nilan Ming Hwi di padang rumput. Ia pernah melindungi Ngo Hun Cong sampai detik terakhir dan Leng Bwe Hang telah menggunakannya sebagai tanda bukti untuk membawa Ielancu ke Tian San dan paling akhir lancu menggunakannya mengakhiri nyawa Tutok. Justru pada hari Tutok dibunuhnya itu, karena Lan Chiei melihat ibunya hingga tanpa terasa pedangnya terjatuh ke tanah ketika ia mengenangkan semua sana kadang dalam penjara, pernah juga terpikir olehnya akan pedang pusaka ini. Tetapi kini ibunya telah menyerahkan kembali pedang itu padanya, hal ini malah membuat dia menjadi ragu. Simpanlah pedang ini, mungkin ada gunanya bagimu, demikian kata Ong Hwi Pelahan. Kalau Leng Tai Hiap dan rekan-rekannya datang lagi menolongmu, dengan pedang ini akan lebih gampang juga buat meloloskan diri. Lan Chiei paling cinta pada ayahnya, oleh sebab sangat cinta pula pada pedang pusaka ini. Tapi saat ini, mendadak ia malah merasa benci, bukan benci pedang ini, tapi benci ibunya. Ia menyuruhku menyimpan pedang ini dan menunggu Leng Tai Hiap datang menolongku, ini berarti bukan saja ia tak bersedia ikut aku pergi, bahkan tak sudi lagi berdaya menolong diriku, demikian ia berpikir. Ia tidak mengharapkan pertolongan ibunya ini, cuma lubuk hatinya yang dalam itu sesungguhnya sangat haus akan cinta kasih ibu, ia merasa penderitaan selama 18 tahun ini seharusnya bisa memenangkan cinta ibu keseluruhannya. Tetapi harapan yang terlalu muluk, kecewanya pun lebih mudah. Memang itu adalah semacam perasaan yang luar biasa ruwet dan campur aduk. Namun ia tak tahu, bahwa pada waktu ibunya mengucapkan kata-katanya tadi, dalam hatinya sudah mengambil suatu keputusan yang pasti. Aku tak mau. Setiap orang kami adalah sebilah pedang pendek semua, pedang pendek yang membuat kederbang sabuan ciu kalian demikian teriak lancu kemudian. Pedang ini biarlahkah simpan sendiri saja, agar bila kau melihatnya akan lebih ingat pada ayah, habis itu kedua tangannya menutup kepalanya lagi dan terseduh sedang, kembali ia tak menggubris seng ibu lagi. Sementara itu suara tindakan orang di luar berkumandang pula, ada orang sedang mendesak, pulek menanyakan. Keadaan Ong Hui, Hong Siang juga mengirim orang menanyakan apakah Ong Hui sudah selesai memeriksa. Lekas Ong Hui menyahut sekali, lalu dikeluarkannya sapu tangan lain yang kering dan mengusap air mata puterinya pelahan. Ketika ia bangkit berdiri, sapu tangannya jatuh ke lantai tanpa terasa olehnya. Pocu, jagalah dirimu baik-baik, pahamkah kau demikian pesannya paling akhir. Sesaat itu hati lancu bagai disayat-sayat, hancur luluh. Api lilin pelahan mulai guram, lilin besar yang dibawa. Ong Hui itu hanya tinggal beberapa senti saja dan sedang memancarkan sinarnya yang lemah, lilin yang lumer di lantai menciptakan peta bumi lorang-loreng yang tak beraturan. Ong Hui berhenti menangis, ia memandang lancu sekejap untuk yang penghabisan kalinya, lalu dengan kaku ia membalik tubuh dan berjalan menuju pintu kamar penjara. Aku paham, ibu, ini bukan salahmu demikian dengan lembut lancu berkata sambil menghela nafas. Tapi terlalu lirih suaranya hingga hakikatnya tak terdengar oleh Ong Hui. Api lilin itu sudah habis terbakar, sinar lilin mendadak sirap, dan pada saat itulah Ong Hui pun sudah melangkah keluar pintu penjara, dalam penjara hanya ketinggalan kegelapan yang sunyi dan hampa. Mendadak lancu meloncat bangun. Ibu, marilah kita saling memaafkan. Ibu, kembalilah, ibu. Ibu, ibu. Tapi pintu penjara sudah tertutup rapat, ibunya tak akan kembali lagi. Dengan perasaan kosong lancu memandang sekitarnya, dalam kegelapan itu dirasakannya seakan ada berbagai setan buas yang lagi menubruk ke arahnya, ia menjerit dan roboh, dalam hati ia paham, tamatlah segalanya. Tamatlah segalanya demikian jerit hati Ong Hui, tatkala itu ia sudah berada di rumahnya dan lagi mondar-mandir di dalam kamarnya dan sedang mengeluarkan jeritan hatinya yang putus asa. Di tengah kamar tergantung lukisan tutok, sepasang mati tutok itu seakan sedang memandang padanya, ia melolos pedang pendek itu, bayangan Njo Huncong seakan muncul. Juga di antara sinar pedang itu dan seperti juga sedang melotot padanya. Ong Hui menjerit, ia mendekap mukanya. Dalam kegelapan, bayangan puterinya itu seakan muncul juga di kelopak matanya dan juga seperti lagi mendelik padanya. Tiba-tiba ia mementang kedua tangannya, pedang pendek itu pelahan diangkatnya mendadak terdengar gedoran pintu yang riuh, ada pelayan sedang melapor di luar, Nilan Kongcu Mohon bertemu Ong Hui. Dia, kenapa pada saat demikian ini minta bertemu demikian Ong Hui membatin? Nilan Yangyo adalah keponakan Ong Hui yang paling disayang dan merupakan orang yang paling cocok pula dengannya. Sebenarnya tak ingin ditemuinya siapa-siapa lagi, tapi Nilan Yangyo di luar pembatasan ini. Baiklah, biar aku bertemu sekali lagi dengannya, kata Ong Hui akhirnya menghela nafas. Waktu pintu kamar dibuka, ia lihat Nilan Yangyo sedang naik ke atas loteng dengan pelahan dan kacung pelayannya menunggu di bawah. Sesudah duduk berhadapan, keduanya sama-sama terkejut sekali. Yangyo terkejut karena bibinya yang merupakan wanita tercantik bangsanya kini mendadak sudah bertambah tua beberapa puluh tahun, pula kedua matanya merah bendul, terang tidak sedikit orang telah mencucurkan air mata. Sebaliknya yang membuat Ong Hui terkejut ialah keponakannya yang namanya tersohor di seluruh negeri ini tahu-tahu sudah kehilangan sikapnya yang tenang ganteng itu, sebaliknya wajahnya putih-pucat, di waktu mengangkat cangkir teh tangannya pun rada gemetar. Baikah kau, Yangyo? Ada urusan apakah? Tanya Ong Hui pula. Semmoai Moai telah mati kata Yangyo berbangkit mendadak hingga air teh menciprat ke lantai. Dengan suara gemetar dan tergoncang ia memberitahukan berita buruk ini. Sem Kiong Chu telah mati dengan kaku Ong Hui menegasi, dengan sinar matanya yang terpaku ia memandang keluar jendela. Ya berita ini datangnya terlalu mendadak, memang tekanan batinnya sudah cukup berat, kini ditambah lebih antap lagi juga tak begitu kelihatan. Semmoai Moai mati gantung diri, dengan suara berat Yangyo menyambung lagi. Mati gantung diri Ong Hui mengulangi pula, suaranya tak lancar. Tapi kenapa Sem Kiong Chu membunuh diri? Bukan bunuh diri, tapi dipaksa mati oleh Ong Siang kata Yangyo cepat. Aku menduga, soalnya ada hubungannya dengan penyambun wanita dari Tian San itu ketika ia berkata sampai penyambun wanita mendadak Ong Hui menjerit hingga Yangyo memandang Seng Bibi ini dengan heran dan terkejut. Lalu ia pun menyambung pula, apakah kau tak tahu? Pada hari kau menghadap Ong Siang itulah dalam istana telah dibikin geger oleh seorang Li Hiap, pendekar wanita, seorang pengawal pribadi Ong Siang malahan terbunuh dan ada lagi dua orang yang semaput kena pasir beracun, dan karena terlambat ditolong, kemudian pun mati. Dalam hati Ong Hui cukup terang, ia tahu Li Hiap itu pasti Kiong Li yang ikut keluar istana atas hadiah Hong Hai dan menjadi kawan puterinya itu. Ia pun sangat heran, mengapa Yangyo menyebut Li Hiap padanya, sebaliknya menyebut puterinya itu sebagai penyambun wanita. Karena itu, ia lantas bertanya, dari mana kau bisa tahu ia adalah wanita dengan pedih Ong Yu memandang Ong Hui, mendadak dengan lagu suara yang cepat sekali ia menjawab, Kokoh, Bibi, kita adalah orang sendiri dan segalanya serba terus terang, biarlah ku ceritakan, pendekar wanita itu akulah yang membawanya masuk istana, ia bernama Bahwan Lian, malahan katanya puterita Ngoksoi Almarhum. Siapanya na aku membawanya masuk istana sebaliknya telah membuat celaka Sam Muai Muai. Kokoh, maafkan kalau aku boleh bertanya penyambun wanita yang dikerangkeng di penjara itu apa bukan orang terdekat dan terapat denganmu seketika tubuh Ong Hui seakan-akan kaku kejang, lama dan lama sekali baru ia mendungat. Baiklah, kini aku pun tak perlu membohongi kau, ia adalah puteriku. Sahurnya kemudian pelahan. Aku sudah bisa menerkanya ujar Yong Yo menghela nafas. Kokoh, kita yang terlahir di keluarga kerajaan sungguh semacam dosa. Kematian Sam Muai Muai juga semacam dosa, dosa asmara mendadak urat daging pada muka Ong Hui berkerut lebih menakutkan lagi. Dosa asmara. Dosa asmara ia menggumam sendiri. Ya, dosa asmara, kata Yong Yo pula coba menghindarkan sorot metu seng bibi. Si penyamun wanita itu bukan Piao Muai, adik Misan, mempunyai seorang kekasih bernama Tioh Waciao yang sangat ingin bisa menolongnya keluar penjara. Dan Sam Muai Muai justru telah jatuh cinta pada kekasih Piao Muai itu untuk pertama kalinya Ong Hui mendengar hal ini, meski ia sendiri merasa sudah sampai ujung pangkal hidupnya, tetapi terhadap sesuatu urusan puterinya itu ia masih haos ingin mengetahuinya. Mendadak ia menjadi bersemangat, tanyanya cepat, Hi, bisa terjadi begitu?